. Negara Feng Yuan, Provinsi Panjang, sebelah barat Kabupaten Nandan, Lembah Batu Tinta. Ah, mengapa kepalaku sangat sakit? Dengan erangan pelan, Luoping perlahan mengangkat kepalanya. Namun, matanya sedikit menyipit dan pandangannya kabur. Di mana ini? Saat dia perlahan membuka matanya, sekelilingnya perlahan menjadi jelas. Yang bisa dilihatnya hanyalah pohon-pohon tinggi yang mengjulang ke awan. Batang pohonnya memiliki pola spiral dari bawah ke atas. Daunnya hitam seperti tinta. Daun-daun ini saling terhubung, menghalangi separuh ruang di atas kepala Luoping. Separuh sisanya masih cukup baginya untuk melihat cahaya matahari. Pohon spiral besi, bukankah ini tanaman unik di Lembah Ingstone? Kenapa saya di sini? Biarkan aku berpikir. Benar, awalnya aku keluar untuk mencari batu tinta hitam. Namun, setelah mencari selama 4 jam, aku masih tidak dapat menemukannya. Awalnya aku ingin mendaki gunung untuk sampai ke sisi lain, tapi aku kehilangan pijakan. Dan terjatuh. Memikirkan hal ini, Luoping sekali lagi mengalihkan pandangannya ke arah cahaya. Sebuah gunung kecil yang tingginya hanya 100 kaki berdiri di sana. Ada beberapa bebatuan di gunung yang memanjang sampai ke sisinya. Sepertinya aku benar-benar jatuh dari sini. Aku sangat tidak berguna. Aku sudah berusia 12 tahun dan aku masih belum menjadi murid bela diri. Aku bahkan jatuh dari gunung sekecil itu ketika aku keluar untuk menggali tanah. Batu tinta hitam. Ah, ya Tuhan, kamu terlalu tidak adil. Pria tidak mudah menangis, hanya ketika dia sangat terluka. Memikirkan semua hal yang dia alami selama 10 tahun terakhir, Luoping tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia langsung berteriak ke arah langit. Begitu saja, dia berteriak dan berteriak sampai dia tertidur. Meski kelelahan mental dan fisik, ia tetap bisa tidur nyenyak. Ketika dia bangun lagi, dia menemukan bahwa langit sudah gelap. Tidak, hari sudah gelap. Aku harus kembali. Tidak aman tinggal di sini. Jika aku bertemu binatang buas, aku akan mendapat masalah. Ketika dia perlahan bangun, dia menemukan seluruh tubuhnya sakit dan ada luka di kakinya yang mengeluarkan darah. Meskipun dia tidak bisa berkultivasi, dia tidak pernah berhenti melatih tubuhnya. Kalau tidak, itu bukan hanya luka di kakinya saja. Sepertinya aku perlu membalut lukanya. Kalau tidak, bau darah akan menarik perhatian binatang buas. Sayangnya, dia tidak membawa apa-apa, jadi dia hanya bisa merobek sehelai kain dari bajunya dan membalutnya terlebih dahulu. Dia akan menanganinya dengan hati-hati ketika dia kembali. Ketika Luoping selesai membalut kakinya dan hendak pergi, dia mendengar suara gemerisik datang dari jauh. Jelas sekali ada sesuatu yang mendekatinya. Saat ini, yang ada hanyalah binatang buas. Sudah terlambat untuk bersembunyi sekarang, jadi dia tidak ragu-ragu mengeluarkan semua senjatanya. Bahkan jika itu binatang buas, aku tidak akan mundur. Daripada menunggu kematian, lebih baik aku bertarung. Siapa tahu, mungkin aku punya kesempatan untuk hidup. Alasan kenapa dia berpikir seperti ini adalah karena dia tidak perlu menggunakan kekuatan fisiknya. Apalagi hutannya berupa tanah datar. Selama dia memikat binatang buas ke dalam hutan, dia masih punya kesempatan. Terlebih lagi, senjata yang baru dibeli membuatnya merasa sangat lega. Dalam sekejap, Luoping bisa melihat dengan jelas musuh di depannya. Itu sebenarnya adalah babi hutan yang tingginya lima kaki dan panjang sepuluh kaki. Dua taring menjulur dari sudut mulut babi hutan, bersinar terang ke arahnya. Rambut abu-abu di tubuh babi hutan itu berdiri, seolah hendak menyerang. Mengaum, mengaum. Setelah babi hutan itu mengaum dua kali, ia menerkam Luoping seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Melihat benda itu hendak mencapainya, Luoping menggerakkan kakinya, menggunakan gerakan kaki yang aneh untuk menghindari serangan itu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan, belati teratai, dan menusuk mata babi hutan itu. Tubuh babi hutan itu kasar dan tebal, sehingga hanya matanya yang bisa melukainya. Engah, babi hutan itu lengah, dan salah satu matanya sudah berlumuran darah. Tidak punya waktu untuk berpikir, Luoping segera berbalik dan berlari menuju hutan. Pada saat ini, babi hutan juga marah dan mengejarnya. Setelah berlari sekitar sepuluh kaki, Luoping dengan cepat berbalik, mengeluarkan silinder besi, dan menarik sekering di belakangnya dengan seluruh kekuatannya. Hampir seratus paku terbang berkilauan terlontar. Kemudian, tanpa melihat hasilnya, dia sekali lagi mengubah arah dan lari. Bang, 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 bang. Suara daging yang ditusuk terus menerus terdengar dari tubuh babi hutan. Dalam sekejap mata, bagian depan tubuh babi hutan ditutupi dengan paku yang berterbangan, dan kecepatan majunya juga terhenti. Mengaum, mengaum. Setelah babi hutan itu mengaum beberapa kali, ia kembali mengejarnya. Tapi saat ini, Luoping sedang berdiri sekitar sepuluh kaki di depannya, menunggunya. Bagaimana babi hutan bisa berpikir? Melihat mangsanya ada di depannya, ia tak segan-segan bergegas menghampiri. Namun, saat dia berada sekitar 40 hingga 50 kaki jauhnya, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Selanjutnya, kedua kaki depannya telah terpotong rapi dan jatuh ke tanah. Babi hutan itu akhirnya mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kemudian, ia tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Melihat pemandangan ini, Luoping akhirnya merasa lega. Sebelumnya, memanfaatkan waktu ketika babi hutan terhalang oleh paku-paku yang berterbangan, ia segera melilitkan senjatanya yang lain, sutra potong tenggorokan, di antara dua pohon, berharap babi hutan itu tidak cukup pintar untuk membuat pukulan tajam. Berbalik, jadi dia bisa menggunakan ini untuk melukainya dengan serius. Sekarang, sepertinya metode ini sudah sangat jelas. Sekarang babi hutan tidak memiliki keuntungan dalam mengambil inisiatif menyerang, ia hanya bisa disembeli. Namun, Luoping tidak mengendurkan kewaspadaannya. Dia pertama-tama mengeluarkan, panah kiri dan kanan, dan sekali lagi menembak babi hutan itu. Kemudian, dia mengeluarkan pisau pendek dan maju untuk menebas babi hutan itu. Namun kulit dan daging babi hutan itu terlalu keras. Dengan kekuatan Luoping, babi hutan itu mati total setelah ditebas selama setengah jam. Saat ini, dia sekali lagi kelelahan, dan harus duduk untuk beristirahat. Melihat darah di sekujur tubuhnya, dia tidak peduli, hanya keyakinan yang teguh. Tidak peduli apa, aku akan memulai jalur seni bela diri dan menjadi yang terkuat. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggangguku, bahkan jika itu adalah binatang buas. Setelah beristirahat sejenak, merasakan kekuatannya telah pulih, Luoping sekali lagi berjalan ke pinggiran lembah. Karena pada siang hari, dia telah mendaki gunung kecil untuk mencapai hutan. Sekarang kakinya terluka, dia tidak bisa mendaki gunung lagi. Dia hanya bisa mengambil jalan memutar yang jauh dan keluar dari persimpangan antara hutan dan lembah. Saya kira saya tidak akan bisa kembali ke rumah malam ini. Saya hanya bisa pergi ke pinggiran lembah dan memikirkan cara. Dengan cara ini, Luoping berjalan selama empat jam sebelum mencapai pintu masuk lembah. Sebelum sempat bergembira, ia langsung melakukan persiapan defensif lagi. Ternyata di bawah sinar rembulan, ada seorang lelaki tua berambut abu-abu duduk bersila di hadapannya. Jubahnya sudah compang kemping dan kotor. Ada labu yang tergantung di pinggangnya, tapi dia tidak tahu apa isinya. Saat ini, punggung lelaki tua itu menghadap ke arahnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan mengambil labu tersebut untuk diminum. Haha, anggur yang enak, anggur yang enak. Boneka kecil, kenapa kamu sendirian di sini di tengah malam? Setelah minum beberapa saat, lelaki tua itu masih tidak berbalik, tetapi bertanya tentang situasi Luoping. Kenapa aku harus memberitahumu? Kenapa orang tua sepertimu datang ke sini larut malam daripada tinggal di rumah? Luoping tidak mau menjawab orang tua ini. Intuisinya memberitahunya bahwa lelaki tua ini tidak sederhana. Kalau tidak, mengapa dia datang ke hutan belantara daripada menari di alun-alun pemerintah daerah pada malam hari? Haha, kamu punya karakter. Aku menyukainya. Boneka kecil, kamu beruntung bisa bertemu dengan pendeta Tao yang malang ini. Kamu harus tahu bahwa aku telah bermeditasi di sini khusus untuk menunggumu. Menungguku, aku tidak mengenalmu. Bagaimana kamu tahu aku ada di lembah? Jangan bilang kamu ingin menipuku. Luoping tiba-tiba mendapat ide buruk. Dalam beberapa tahun terakhir, seringkali ada beberapa orang tua di pemerintahan kabupaten yang tergeletak di tengah jalan tanpa alasan. Mereka kemudian menuduh pemilik gerbong memukul mereka dan menggunakan ini sebagai alasan untuk memeras uang. Sekarang dia melihat lelaki tua berambut putih duduk di sini, Luoping memikirkan situasi ini. Apa? Bocah nakal, kamu berani mengasosiasikanku dengan orang-orang itu. Kamu, kamu, kamu benar-benar tidak punya selera. Orang tua itu tiba-tiba berdiri dan berbalik. Dia sangat marah sampai janggutnya berkibar dan matanya melotot. Saat ini, Luoping akhirnya melihat wajah lelaki tua itu dengan jelas. Meski rambutnya beruban, kulit wajahnya sehalus bayi. Saat ini, wajahnya memerah karena marah. Jenggotnya yang panjang mencapai dadanya, tapi tertutup debu dan anggur. Matanya yang dalam sebening air, seolah bisa melihat menembus hati orang. Luoping memandangnya dan merasa bahwa dia tidak memiliki rahasia untuk disembunyikan. Namun, dia tidak mau berkompromi dan tidak peduli dengan teguran lelaki tua itu. Apakah kamu manusia atau hantu? Jangan mendekatiku. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat menyedihkan, seperti... Sama seperti babi hutan sebelumnya, kan? Lelaki tua itu tidak menunggu sampai dia selesai dan memotongnya. Bagaimana Anda tahu? Luoping akhirnya menunjukkan ekspresi heran. Dia merasa lelaki tua ini menjadi semakin misterius. Haha, kamu tidak perlu tahu bagaimana aku bisa tahu. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku orang baik dan akan segera menjadi tuanmu. Bagaimana, boneka kecil, apakah kamu bersedia menganggapku sebagai tuanmu? Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Orang tua itu meminum beberapa teguk anggur lagi. Dia benar-benar mengelilingi Luoping dan mengukurnya. Mulutnya terus menggumamkan kata-kata seperti, Tidak buruk, tidak buruk sama sekali, bibit yang bagus, jarang terlihat dalam 10.000 tahun. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Luoping merasa lega. Jadi orang tua itu menunggu ku di sini untuk menjadikanku muridnya. Sepertinya tidak ada bahaya. Kalau tidak, dia pasti sudah menyerangku. Meskipun aku tidak tahu level ahli bela diri dia, dia tampaknya lebih tua dari kakek. Dia seharusnya tidak terlalu lemah. Tapi apa sebenarnya yang dia lihat dalam diriku sehingga dia ingin menjadikanku sebagai muridnya? Saya tidak bisa berkultivasi. Tidak, saya harus bertanya dengan jelas. Luoping memang pintar. Dalam sekejap mata, dia telah menemukan banyak masalah. Berhenti, berhentilah berputar-putar. Jika kamu ingin aku menganggapmu sebagai guruku, kamu harus memberitahuku seberapa tingkat ahli bela diri kamu. Selain itu, kamu harus memberitahuku tentang asalmu-asalmu. Aku tidak bisa begitu saja mengambil seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya sebagai tuanku tanpa alasan, kan? Mendengar ini, lelaki tua itu berhenti berputar-putar. Namun, dia melompat-lompat dan berkata, jadi kamu berniat menganggapku sebagai gurumu. Baiklah, aku akan memberitahumu bahwa gurumu bukanlah seorang seniman bela diri. Bukan ahli bela diri, Anda berani menganggap saya sebagai murid Anda jika Anda bukan seorang seniman bela diri. Orang tua, apakah kamu sudah gila? Sebelum orang tua itu selesai berbicara, dia diselah oleh Luoping. Dia sekarang merasa bahwa lelaki tua ini sudah gila atau lelaki tua sarang kosong yang sudah terlalu lama kesepian. Dia hanya mencari sesuatu untuk dibicarakan. Siapa yang tidak tahu bahwa benua Hongtian adalah tempat di mana seni bela diri dihormati dan kekuatan berkuasa. Mereka yang bisa menjadi seniman bela diri tingkat tinggi pasti akan dihormati oleh banyak orang. Dan jika seseorang tidak dapat berkultifasi, dia hanya bisa menjadi manusia biasa seumur hidupnya, menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Dia awalnya mengira bahwa lelaki tua gila ini adalah seniman bela diri tingkat tinggi yang tersembunyi. Siapa sangka ternyata dia adalah seorang pemalas yang tidak bisa diandalkan. Setelah mengatakan ini, Luoping berencana pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, sebelum dia dapat mengambil dua langkah, dia menemukan bahwa tubuhnya terikat, tidak dapat mengambil langkah lain. 2. Aku sangat marah. Aku sudah terkenal sejak lama dan ini pertama kalinya aku dipandang rendah seperti ini. Jika itu orang lain, aku akan mengirimnya ke surga. Tapi sekarang aku bahkan tidak bisa membunuhnya. Aku sangat marah. Sepertinya jika aku tidak mengungkapkan beberapa rahasia kepada anak ini, dia tidak akan mau menganggapku sebagai gurunya. Hmm, aku hanya bisa melakukan ini. Meskipun Luoping tidak bisa bergerak, dia bisa mendengar lelaki tua itu berbicara sendiri. Dia merasa lelaki tua itu bahkan lebih menakutkan. Di hutan belantara, seorang lelaki tua gila, tubuhnya terikat tanpa alasan. Semuanya sangat aneh. Luoping merasa dia sangat tidak beruntung. Kakek, bukankah kamu bilang kamu bukan seorang pejuang? Lalu kenapa aku tidak bisa bergerak sekarang? Ini jelas merupakan keterampilan yang hanya bisa digunakan oleh Raja Bela diri Siantian. Kamu pasti bercandakan. Kakek, kamu nakal sekali. Biarkan aku pergi. Mari kita bicara baik-baik. Jangan pukul aku. Luoping hanya bisa membujuknya. Dia berharap lelaki tua itu adalah orang yang berakal sehat dan tidak akan menindas anak seperti dia. Begitu dia selesai berbicara, bagian belakang kepalanya dipukul dengan keras. Dia berlari ke depan beberapa langkah sebelum berhenti. Dia menyentuh bagian belakang kepalanya dan menemukan bahwa dia bisa bergerak. Luoping segera berbalik dan menatap lelaki tua di depannya dengan senyuman tersanjung. Kakek, kamu benar-benar Raja Bela diri Siantian. Kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Lalu dia mengacungkan jempol. Oke, berhentilah menyanjungku. Ayo duduk, pendeta Tao yang malang ini ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Luoping dengan patuh berjalan ke sisi lelaki tua itu dan duduk. Nak, apakah kamu tahu di mana kita berada? Orang tua itu tiba-tiba menanyakan pertanyaan yang sangat bodoh. Saya berkata, Pak tua, bisakah kamu berhenti bermain-main? Apa gunanya menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Luoping begitu gembira hingga dia lupa betapa menakutkannya lelaki tua itu. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa itu tidak pantas dan perlahan-lahan duduk. Kami berada di lembah batu tinta. Dia masih sangat enggan menjawab. Lupakan saja, pendeta Tao yang malang ini akan langsung ke pokok permasalahan. Tahukah kamu apa nama benua Hong Tian dan benua lainnya? Orang tua itu tidak marah atas kelakuan Luoping. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan lain. Menurut kakek, itu seharusnya disebut mortal domain. Luoping menjawab dengan serius. Benar, dunia fana. Pertanyaan kedua, apakah menurutmu Raja Beladiri Siantian sangat kuat? Tentu saja, seniman Beladiri di tingkat Raja Beladiri Siantian dapat melepaskan kisejati mereka dan membunuh orang dari jarak ribuan mil tanpa meninggalkan jejak apapun. Ini selalu menjadi tujuan akhir semua seniman Beladiri. Ketika Luoping berbicara tentang Siantian Martial Kings, dia penuh dengan kerinduan, hasrat dan gairah. Namun, jauh di dalam matanya, ada ketidakberdayaan. Itu benar, tapi karena Raja Beladiri Siantian sangat kuat, mengapa mereka menghilang tanpa alasan? Bagaimana saya tahu? Kata-kata lelaki tua itu membuat Luoping memutar matanya lagi, sangat meragukan kecerdasan lelaki tua itu. Dia pernah mendengar kakek dan ayahnya membicarakan masalah ini sebelumnya. Dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi setelah seorang prajurit mencapai tingkat Raja Beladiri Siantian, beberapa prajurit yang lebih berbakat akan menghilang tanpa alasan. Meskipun semua orang telah lama mencari alasannya, mereka tidak dapat menemukan apapun. Sehingga, lambat laun hal ini menjadi misteri yang jarang disebutkan. Meski begitu, masih banyak orang yang bergegas berkultivasi, berharap bisa mencapai level Siantian Marsial King. Pertama, mereka ingin mencapai puncak seni Beladiri, dan kedua, mereka ingin memecahkan misteri ini. Maaf jika kamu tidak mengetahuinya karena mereka semua pergi ke tempat misterius di mana mereka dapat berhubungan dengan dunia yang lebih luas. Lupakan saja, kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Kamu akan tahu ketika kamu mencapai level tersebut dari Raja Beladiri Siantian. Cek, jangan ceritakan setengah ceritanya padaku. Ah, jangan bilang kamu berasal dari tempat misterius itu. Mata Luoping berkilat saat dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan ini, jadi dia bertanya dengan ragu-ragu. Haha, terserah padamu untuk menilai apakah aku berasal dari tempat itu atau tidak. Namun, takdirlah yang mempertemukan kita. Tak sia-sia aku menunggumu di sini. Awalnya, saya ingin menerima Anda sebagai murid saya karena sifat baik Anda. Namun, beberapa orang tidak menghargai kebaikan saya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja melirik Luoping, ingin melihat ekspresi malu di wajahnya. Namun, dia tidak melihat ekspresi malu. Sebaliknya, dia melihat senyuman tersanjung dan tindakan tak tahu malu. Guru, terimalah saya sebagai murid Anda dan bersujud tiga kali. Saat lelaki tua itu selesai berbicara, Luoping berlutut di tanah dengan suara, celepuk. Wajahnya penuh senyuman dan kepalanya membentur tanah dengan suara, dong-dong. Karena dia mengetahui identitas lelaki tua itu, dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Hahaha, anak yang pintar. Kamu memiliki sikap seperti tuanmu ketika aku masih muda. Orang tua itu tertawa terbahak-bahak dan secara resmi menerima murid muda ini. Tetapi tuan, Pingar tidak bisa berlatih seni bela diri. Mengapa Anda masih mau menerima saya sebagai murid Anda? Setelah kegembiraan Luoping, dia memikirkan situasinya sendiri. Dia tidak hanya kecewa, tetapi dia juga tidak mengerti mengapa lelaki tua itu menerimanya sebagai muridnya. Sebenarnya ada alasan kenapa kamu tidak bisa berlatih bela diri. Selama kamu bisa menyelesaikannya, kamu bisa menjadi jenius bela diri. Bakatmu tidak kalah dengan siapapun. Kata-kata lelaki tua itu menghidupkan kembali harapan Luoping. Benar-benar, Guru, apa alasannya? Bagaimana cara mengatasinya? Saat ini, dia tidak sabar. Setelah tidak bisa berlatih bela diri selama bertahun-tahun, hatinya hampir tertutup karena putus asa. Sekarang rasanya seperti sebuah jendela telah dibuka dan cahaya tak berujung menyinari. Pertama-tama, Anda harus tahu bahwa hal utama yang dikembangkan oleh seorang seniman bela diri adalah tubuhnya sendiri. Senjata lain, senjata tersembunyi, jurus hanyalah pelengkap. Kultivasi tubuh terutama terfokus pada lima elemen tubuh. Setiap kali Anda maju, satu atau lebih dari lima elemen akan meningkat kekuatannya. Umumnya, tubuh seorang seniman bela diri akan memiliki satu elemen atau dua atau tiga elemen. Namun tidak peduli berapa banyak elemen yang Anda miliki, selama Anda tidak memiliki tubuh lima elemen yang murni, Anda harus terus-menerus mengolah lima elemen tubuh. Elemen, hanya ketika lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah telah mencapai tingkat terkuat dan stabil serta seimbang satu sama lain, seorang seniman bela diri dapat mencapai tingkat raja bela diri. Namun, jika Anda ingin menembus level raja bela diri dan mencapai level raja bela diri siantian, Anda harus memperkuat lima elemen ke tubuh lima elemen siantian. Anda harus sepenuhnya mengubah tubuh Anda menjadi tubuh lima elemen yang seimbang. Tubuh lima elemen seimbang yang dibentuk melalui kultivasi disebut tubuh lima elemen yang diperoleh. Setelah tubuh lima elemen yang diperoleh berhasil bertransformasi, Anda bisa menjadi ahli tingkat raja bela diri siantian. Sekarang, Anda harus memahami beberapa pengetahuan umum tentang budidaya pencaksilat. Ya, guru, saya memiliki pemahaman dasar tentang situasinya sekarang. Tetapi apa hubungannya dengan ketidakmampuan saya berlatih seni bela diri? Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu harus menemukan alasan dari tubuhmu. Aku rasa jika kamu tidak bertemu denganku, tidak ada seorang pun di alam fana yang dapat mengatakan bahwa kamu sebenarnya memiliki tubuh lima elemen bawaan, yang mana jarang terlihat dalam sepuluh ribu tahun. Tubuh lima elemen bawaan, jarang terlihat dalam sepuluh ribu tahun. Benar, tubuh lima elemen bawaan berarti ketika kamu lahir, tubuhmu sudah memiliki lima elemen. Kamu tidak hanya memiliki kelima elemen, tetapi kekuatan dari lima elemen juga telah mencapai alam ilahi. Tapi aku tidak merasakan kekuatan apapun. Bukan hanya tubuhku yang lemah, tapi aku juga tidak bisa berlatih seni bela diri. Justru karena kekuatannya terlalu kuat sehingga tubuhmu tidak dapat menahannya. Oleh karena itu, kekuatan ilahi lima elemen bawaan tersembunyi di dalam tubuhmu. Ketika kamu dapat menggunakannya suatu hari nanti, mereka akan menunjukkan kekuatan aslinya. Karena Anda telah memiliki kekuatan ilahi lima elemen bawaan, maka ketika Anda ingin berlatih seni bela diri, Anda harus meningkatkan salah satu dari kekuatan ilahi lima elemen bawaan. Namun, keseimbangan lima elemen dalam tubuh Anda akan menghalangi Anda untuk meningkatkan kekuatan ilahi lima elemen bawaan. Elemen kekuatan ilahi. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, semuanya akan sia-sia pada akhirnya. Saya tidak menyangka tubuh lima elemen bawaan begitu menipu. Guru, bukankah Anda mengatakan Anda punya solusinya? Solusi apa? Luoping menunjukkan senyuman tersanjung lagi. Mendengar ini, lelaki tua itu melemparkan gelang ke Luoping. Ada lima manik transparan di atasnya. Dapat dilihat bahwa setiap manik memiliki gas yang mengambang di dalamnya. Masing-masing berwarna kuning, putih, biru, merah, dan hijau. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya, Luoping masih secara sadar meletakkannya di pergelangan tangan kanannya. Ini adalah gelang lima elemen yang menyembunyikan. Selama kamu mengikatnya dengan darahmu, itu akan menyegel kekuatan ilahi lima elemen di tubuhmu, memungkinkanmu untuk berlatih seni bela diri tanpa hambatan apapun. Saat Anda mengolah tubuh lima elemen yang diperoleh dan mencapai alam raja bela diri bawaan, segelnya akan otomatis terbuka. Pada saat itu, kekuatan ilahi elemen bawaan dan yang diperoleh akan menyatu dan tubuh Anda akan berubah lagi. Pada saat itu, hahaha, guru tidak dapat membayangkan seperti apa masa depan Anda nantinya. Ketika lelaki tua itu berbicara, dia melompat-lompat dan tertawa. Luoping melakukan apa yang diperintahkan. Ketika setetes darah mengenai gelang itu, darah itu langsung meleleh ke dalamnya. Gelang itu bersinar dan perlahan meleleh ke dalam kulit Luoping. Dalam sekejap mata, tidak ada jejak sama sekali. Selain itu, minumlah pil penguat Yuan ini. Pil ini dapat memperbaiki tubuh lemahmu dan membuatmu lebih kuat dari orang normal. Luoping menerima pil dari orang tua itu dan menelannya. Duduklah segera. Guru akan membantu Anda memperbaikinya. Setelah Luoping duduk, lelaki tua itu mengarahkan jarinya dan bola api melayang dari jarinya ke tubuh Luoping. Ia melilit pil dan mulai memurnikannya. Setengah jam kemudian, pil itu telah dimurnikan sepenuhnya. Kekuatan obat memenuhi tubuh Luoping. Luka-lukanya tidak hanya sembuh, tetapi juga membuatnya merasa sangat nyaman. Seolah-olah setiap sel di tubuhnya penuh vitalitas. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa tubuhnya penuh dengan daya ledak. Ada juga keinginan untuk melampiaskannya. Melihat pohon di depannya, Luoping tidak ragu-ragu untuk meninjunya. Peng! Pohon itu patah dan tumbang dari tengah, tergeletak horizontal di depannya. Ah, saya telah menjadi murid bela diri, akhirnya saya menjadi murid bela diri. Aku tidak sia-sia lagi. Luoping menangis bahagia. Dia sangat senang sampai dia melompat setinggi tiga kaki. Dia belum pernah sebahagia ini dalam enam tahun. Dia mulai berkultivasi ketika dia berusia enam tahun dan dalam enam tahun, dia bahkan tidak memiliki tanda-tanda kemajuan sedikitpun. Dia tidak berpikir bahwa dia akan bisa maju dengan mudah hanya dengan satu pil. Mau tak mau dia ingin berterima kasih kepada tuannya. Tuan, Anda benar-benar dermawan saya. Pingar tidak punya imbalan apapun kepada Anda, hanya saja. Tiga. Ketika lelaki tua itu melihat Luoping berlari ke arahnya, tubuhnya bersinar dan dia menghindarinya. Luoping, sebaliknya, kehilangan dukungannya, dan karena kelembaman, dia jatuh ke tanah dan jatuh tertelungkup. Tuan, kenapa kamu menghindar? Aku hanya ingin memelukmu. Bahkan jika kamu tidak menginginkannya, kamu tidak perlu menipuku seperti ini. Setelah berdiri, wajah Luoping dipenuhi kesedihan. Uhuk-uhuk, jadi kamu hanya ingin memelukku. Kenapa kamu tidak mengatakannya tadi? Saat aku melihat ekstasimu, aku berpikir. Ayo, biarkan aku memelukmu. Orang tua itu berinisiatif membuka tangannya. Berat, bukankah kamu bilang itu hanya pelukan? Mengapa kamu menciumku? Kamu terlalu kasar. Sosok lelaki tua itu melintas dan menghilang dari pelukan Luoping. Lalu dia melemparkan labu anggur ke belakang kepala Luoping. Ayo, Tuan, saya terlalu bersemangat setelah menerobos. Jika saya tidak bertemu dengan Anda, saya khawatir saya tidak akan bisa berkultivasi selama sisa hidup saya. Anda telah memberikan bantuan yang besar kepada saya. Luoping sangat tulus kali ini. Itu semua berasal dari lubuk hatinya. Baiklah, apakah kamu masih laki-laki? Kemarilah, aku akan memberitahumu beberapa hal lagi lalu aku akan pergi. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk berkultivasi di masa depan. Di jalan datar, Luoping menggunakan teknik gerakannya untuk bergegas kembali. Hari kedua sudah siang. Jika dia tidak segera kembali, orang tuanya akan khawatir. Karena teknik gerakannya tidak menghabiskan banyak energi dan dia sekarang menjadi murid bela diri, tubuhnya kuat. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir tentang apapun dan bergegas maju. Hanya ada sedikit orang di jalan. Biasanya butuh waktu lama untuk bertemu beberapa orang. Namun kini, dari jauh, lima orang sedang berjalan ke arahnya. Tubuhnya sedikit berbelok ke kiri. Luoping ingin mengelilingi mereka dan melanjutkan perjalanannya. Namun, dia tidak menyangka salah satu dari mereka akan berbalik dan menghalangi jalannya. Menghentikan teknik gerakannya, Luoping melihat wajah orang-orang ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Haha, aku tahu itu. Itu pasti sampah keluarga Luo. Kamu kalah. Saat kamu kembali, kirim selirmu ke rumahku. Jangan coba-coba menipu. Hahaha. Pemuda yang menghalangi jalan itu berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Pada saat ini, dia memiliki senyum sinis di wajahnya ketika dia berbicara kepada orang-orang di belakangnya. Melihat ini, Luoping sekali lagi melewati orang ini dan ingin melanjutkan perjalanannya. Tanpa diduga, dia dihadang oleh empat orang lainnya. Luoping, kamu sampah benar-benar tidak beruntung. Kamu menyebabkan kami kalah taruhan. Kamu ingin pergi tanpa membayar harga. Benar, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah pulang dan mengambil 10 ribu tael perak untuk diberikan kepada kita berempat. Yang kedua adalah berlutut dan bersujud kepada kami beberapa kali, memohon pada kami untuk melepaskanmu. Hahaha, ini ide yang bagus. Kakak Sun masih yang pintar. Kamu punya ide dan wawasan. Orang-orang lainnya juga tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak memandang Luoping, seolah-olah mereka pasti akan memakannya. Luoping tahu bahwa mereka berlima sengaja mencari masalah dengannya, ingin mempermalukannya, jadi dia tidak terburu-buru lagi. Sebaliknya, dia tersenyum pada mereka berlima, tertawa lebih keras dari mereka. Hahaha, mereka berlima tercengang. Mereka awalnya mengira anak di depan mereka ini akan terlalu takut untuk bersuara. Mereka tidak menyangka dia akan tertawa begitu liar, bahkan lebih liar dari mereka. Sun Kuan Chai, apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Katakan lagi. Aku bilang, Bajingan, beraninya kamu memarahi Tuan Muda ini. Menurutku kamu bosan hidup. Orang bernama Sun Kuan Chai baru saja hendak menjawab ketika dia menyadari bahwa dia sedang dipermainkan. Dia segera mulai mengutuk. Mereka berlima semuanya adalah prajurit bela diri tingkat menengah, satu tingkat lebih tinggi dari murid bela diri. Menghadapi Luoping yang tidak bisa berkultivasi, tentu saja mereka tidak menganggapnya serius. Dulu, mereka sering menindas Luoping. Namun, Luoping tidak akan pernah mengatakan apapun. Tidak peduli bagaimana mereka menghinanya atau menyerangnya, dia akan menanggungnya dalam diam. Meskipun mereka tidak berani membunuh Luoping karena dia adalah cucu seorang Markis daerah, mereka tetap memberinya pelajaran. Lagipula, County Markis tidak akan menemukan masalah dengan mereka sebagai sampah yang tidak bisa bercocok tanam. Mereka tidak menyangka hari ini, Luoping akan menjadi orang yang berbeda. Bukan saja dia tidak berkata apa-apa, dia bahkan berani menggoda mereka. Hal ini langsung membuat mereka geram. Lihat apakah tuan muda ini tidak membunuhmu. Begitu Sun Kuan Chai selesai berbicara, dia mengangkat tinjunya dan meninju Luoping. Di bawah serangan kekuatan penuhnya, Luoping pasti akan terluka parah dan jatuh ke tanah. Kekuatan lengan Marsial Warrior tahap awal bisa mencapai 300 Jin, apalagi Marsial Warrior tahap pertengahan. Melihat pukulan itu hendak mendarat di dada Luoping, Sun Kuan Chai dan empat orang lainnya menunjukkan senyuman puas. Namun, sebelum senyuman itu menyebar sepenuhnya, mereka berlima mengerutkan kening dengan ekspresi tidak percaya. Mereka melihat tubuh Luoping sedikit bergoyang dan menghindari pukulan tersebut. Kemudian dia memandang mereka berlima sambil tersenyum, seolah dia sedang mengejek mereka. Apa? Dia benar-benar mengelak, sampah yang tidak bisa mengolah benar-benar menghindari pukulan dari prajurit bela diri tingkat menengah. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Mudasun adalah yang terkuat di antara kami berlima. Biasanya kita tidak bisa menghindari serangannya. Siapa sangka anak ini benar-benar mengelak? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Atau aku berhalusinasi karena, berlebihan. Mereka berlima tidak bisa menerima kenyataan di depan mereka, tapi langkah Luoping selanjutnya membuat mereka semakin sulit menerimanya. Sekarang, giliranku. Senyuman Luoping menghilang, dia mengepalkan tinjunya dan menyerang Sun Kuancai. Apakah mataku mempermainkanku? Sampah itu benar-benar menyerangku. Meskipun Sun Kuancai terkejut, dia tidak panik karena dia tahu seberapa besar jarak antara mereka berdua. Bahkan jika dia berdiri diam dan membiarkan Luoping menyerang, dia tidak akan terluka sama sekali. Kekuatan lengan murid bela diri tahap awal hanya 150 jin, setengah dari kekuatan prajurit bela diri. Belum lagi Luoping bahkan bukan seorang murid bela diri sementara dia adalah prajurit bela diri tingkat menengah. Tanpa mengelak, Sun Kuancai berencana untuk berdiri diam dan menerima pukulan Luoping. Melihat ini, mulut Luoping menunjukkan senyuman aneh. Kesombongan lawannya memang sesuai dengan keinginannya, namun sudah terlambat untuk menyesalinya. Meskipun dia tidak bisa berkultifasi sebelumnya, dia telah melatih tubuhnya hingga menjadi sangat sulit. Hanya saja dia tidak memiliki kekuatan. Sekarang kekuatannya meroket dengan bantuan pil penguat roh, ditambah dengan tubuhnya yang kuat, dia tidak takut pada orang-orang ini. Bang! Kaca! Dua suara keluar satu demi satu. Ketika keempat penonton mendengar suara itu, mereka kembali tertawa. Aku sudah bilang, anak ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Ia bahkan berani mengambil inisiatif menyerang. Bang! Sekarang pergelangan tangannya patah, dia seharusnya menangis. Hah! Kenapa dia tidak menangis? Ah! Dia! Begitu orang ini selesai berbicara, terdengar tangisan yang menyakitkan. Namun, itu tidak datang dari Luoping, tapi dari Sun Quan Chai. Pada saat yang sama, Luoping menarik tinjunya dan melihat dada Sun Quan Chai telah amruk. Suara, kaca, sebelumnya adalah suara dadanya yang patah, bukan suara pergelangan tangannya yang patah. Sun Quan Chai berlutut kesakitan dengan satu tangan menutupi dadanya dan tangan lainnya menunjuk ke arah Luoping. Aku akan memberimu lima ribu perak. Jika kamu bisa membunuhnya, itu semua milikmu. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan identitas Luoping. Dia hanya ingin melampiaskan amarahnya. Hanya dengan membunuh orang ini dia bisa menenangkan dirinya. Empat orang lainnya saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Meski mereka senang mendapat lima ribu perak gratis, akan merepotkan jika mereka menyinggung pemerintah daerah. Melihat keempatnya ragu-ragu, Sun Quan Chai berbicara lagi. Sepuluh ribu perak untuk nyawanya. Siapapun yang membunuhnya akan mendapatkannya. Godaan sepuluh ribu perak benar-benar membuat mereka berempat kehilangan akal sehatnya. Mereka mulai memandang Luoping dengan ekspresi galak. Luoping, jangan salahkan kami karena kejam. Salahkan dirimu sendiri karena menyinggung Tuan Muda Sun. Benar, jika kamu punya keluhan, kamu bisa membicarakannya di dunia bawah. Saat mereka berempat berbicara, mereka mengepung Luoping, tidak meninggalkan jalan keluar. Huh, beberapa dari kalian menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kalian telah menculik wanita dan melakukan segala macam hal buruk. Kalian juga sering menindasku. Apakah kalian tidak cukup kejam? Masalah hari ini, kamu yang memulainya dulu. Kamu ingin mempermalukanku. Sekarang kamu tidak sebaik aku, kamu berani membalas. Apa kamu tidak merasa malu? Karena kamu ingin membunuhku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Ayolah! Kata-kata Luoping penuh dengan kebenaran dan momentum. Keempatnya terdiam. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, mereka berempat saling memandang dan menyerang pada saat yang bersamaan. Dua di antaranya meninju dan dua di antaranya menyerang dengan telapak tangan. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membunuh Luoping dalam waktu sesingkat mungkin. Kalau tidak, akan sulit menjelaskan jika ditemukan oleh orang yang lewat. Di antara keempatnya, hanya satu yang merupakan prajurit bela diri tahap awal. Tiga lainnya sama dengan Sun Kuancai, prajurit bela diri tingkat menengah. Mereka berempat bersama-sama bisa mengalahkan seseorang dengan level yang lebih tinggi. Namun, tubuh Luoping telah diubah oleh pil penguat roh. Bahkan jika dia dikelilingi oleh empat orang, dia tetap tidak takut. Menggunakan teknik gerakannya, Luoping menghindar ke kiri dan ke kanan ketika serangan keempat orang itu hendak mengenainya. Dia melarikan diri dari jangkauan serangan dan muncul di luar keempatnya. Kempatnya terkejut saat melihat serangan mereka meleset. Mereka dengan cepat berbalik dan mencarinya. Bang! Kaca! Bang! Kaca! Ada delapan suara berturut-turut. Sebelum keempatnya sempat bereaksi, dada mereka semua ditinju. Ah! Aduh! Mereka berempat berlutut di tanah dengan ekspresi kesakitan. Dada mereka roboh seperti milik Sun Kuancai. Anda, mustahil, bagaimana kamu bisa begitu cepat? Dan bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Salah satu dari mereka bertanya dengan tidak percaya. Apakah kamu ingin tahu? Luoping perlahan mengangkat dagunya dan bertanya dengan lembut. Mendengar pertanyaan Luoping, pria itu tanpa sadar mengangguk. Namun, wajahnya ditampar. Aku tidak bisa memberitahumu. Apa hakmu untuk bertanya? Katakan padaku, apa hakmu sekarang? Mengapa kamu tidak bertanya tentang perasaanku ketika kamu menindasku di masa lalu? Sudah terlambat untuk bertanya sekarang. Luoping tidak memihak siapapun. Mereka berlima ditampar berkali-kali dan diubah menjadi kepala babi. Kali ini aku hanya mematahkan tulang dadamu. Jika aku melihatmu menindas orang lain lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Apa kamu mendengarku? Aku mendengarmu, aku mendengarmu. Kita tidak akan pernah melakukannya lagi. Tidak akan pernah lagi. Kami akan membuka lembaran baru dan melakukan lebih banyak perbuatan baik. Empat. Oh, sepertinya Tuan Muda Sun punya tulang punggung. Apakah Anda seorang bisu atau bisu? Luoping mendekati Sun Kuancai, hampir menyentuh wajahnya, dan berkata dengan lembut. Wajah Sun Kuancai tiba-tiba berubah. Aku hanya tidak tahu, dasar mesum, jika kamu kehilangan kemampuanmu, apa yang akan terjadi? Luoping, jangan terlalu sering menindas orang. Kamu sudah mematahkan tulang dadaku, apalagi yang kamu inginkan. Terlalu banyak menindas orang. Benar-benar, saya ingat ketika saya berumur sembilan tahun, beberapa tulang rusuk saya patah, menyebabkan saya terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Pada akhirnya, Luoping benar-benar tertawa, tetapi tawanya membuat bulu kuduk berdiri. Mengepalkan tinjunya, dia membidik di antara kaki Sun Kuancai dan memukul maju mundur beberapa kali. Bokong Sun Kuancai terus bergerak ke belakang dan wajahnya dipenuhi keringat dingin. Hei, Tuan Muda Sun, jangan bergerak sembarangan. Jika meleset, Anda harus menderita kesakitan untuk kedua kalinya. Oke, kamu hanya ingin janji, aku, Sun Kuancai, berjanji akan membuka lembaran baru, aku tidak akan berbuat jahat dan menindas orang lain, apakah kamu puas sekarang? Sun Kuancai tidak dapat lagi menahan siksaan dan membuat janji dengan sangat lancar. Bagus sekali, tapi jika aku tahu kamu berbohong padaku, kamu tahu konsekuensinya. Luoping meninju tanah di bawah selangkangan Sun Kuancai, menciptakan lubang yang dalam. Sudah larut, aku harus kembali, selamat tinggal, tidak perlu mengantarku pergi. Setelah itu, Luoping menggunakan skill gerakannya dan segera pergi. Huh, jika aku tidak membalas dendam hari ini, aku, Sun Kuancai, bukanlah laki-laki. Setelah sosok Luoping menghilang, Sun Kuancai meninju tanah dan berkata dengan keras. Tuan Muda Sun, kamu masih ingin mencari masalah dengannya. Entah bagaimana anak ini tiba-tiba menjadi begitu kuat, kami hanya bisa mengakui bahwa kami kurang beruntung kali ini. Ya, dia jelas-jelas sampah, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat. Mungkinkah dia berpura-pura sebelumnya? Tidak mungkin, kami menindasnya dengan sangat menyedihkan dan dia tidak berpindah tangan, kecuali dia seorang masokis, mesum. Apapun alasannya, kita bukanlah lawannya sekarang, tapi Tuan Muda ini tidak akan melepaskannya begitu saja, dia tunggu saja. Setelah meninggalkan kelompok Sun Kuancai, Luoping melaju, merasa sangat nyaman. Dulu, dia selalu diintimidasi oleh mereka. Siapa sangka suatu hari nanti, dia juga bisa menindas mereka dengan kejam. Tampaknya hanya kekuatan yang menjadi landasan pijakan. Tanpa kekuatan, seseorang akan ditindas kemanapun ia pergi. Selama kepalan tangan seseorang cukup kuat, bahkan jika seseorang kentut, orang lain akan mengira itu harum. Inilah kenyataannya. Kurang dari satu jam, Luoping tiba di gerbang kota dan melihat sekelompok tentara berjalan ke arahnya. Tuan Muda Ping, kemana kamu pergi? Markis County, Tuan Kedua, dan Nyonya Kedua semuanya khawatir setengah mati. Mereka telah mengirimkan 10 tim pengawal perunggu untuk mencarimu. Apa, 10 tim pengawal perunggu? Begitu Luoping mendengar kata-kata kapten, dia langsung terpana dan merasakan kehangatan. Pengawal perunggu adalah tulang punggung pemerintahan daerah. Sekarang 10 tim telah dikirim sekaligus, jelas bahwa kakeknya menghargainya. Kabupaten Nandan adalah salah satu dari 32 kabupaten di negara asal angin. Meski kekuatannya relatif lemah, namun lokasinya relatif penting. Itu terletak di perbatasan timur laut negara asal angin dan berbatasan dengan salah satu dari enam negara utara benua Hongtian, negeri bangga besar. Itu adalah tempat di mana perang akan terjadi. Pentingnya hal ini terbukti dengan sendirinya. Oleh karena itu, pemerintah daerah telah lama membentuk empat barisan penjaga untuk menjaga daerah tersebut, tidak memberikan kesempatan bagi negara bangga besar untuk menyerang. Pengawal Blackwood kelas 4 terutama bertugas berpatroli di pinggiran Yemen daerah. Mereka pada dasarnya semua adalah prajurit bela diri. Pengawal Blackwood ini tidak memiliki bakat dalam seni bela diri, dan tidak dapat maju lebih jauh setelah mencapai peringkat prajurit bela diri. Pengawal Blackwood memiliki 800 orang. Mereka dibagi menjadi 40 tim yang terdiri dari 20 orang dan berpatroli di area tersebut secara bergantian. Pengawal perunggu peringkat ketiga bertanggung jawab menjaga wilayah dalam pemerintahan daerah. Mereka semua adalah pemuda-pemuda martial warrior yang terlambat atau puncak. Jumlahnya ada 400 orang. Mereka dibagi menjadi 20 tim yang terdiri dari 20 orang. Pengawal perak peringkat kedua bertanggung jawab untuk melindungi Tuan dan Nyonya serta Tuan Muda dan Nona Muda. Yang terlemah di antara mereka adalah seorang master bela diri puncak sedangkan yang terkuat adalah jenderal bela diri awal. Hanya ada 50 orang. Mereka biasanya mengikuti Tuan dan Nyonya serta Tuan Muda dan Nona Muda. Lagi pula, jika mereka dibunuh oleh mata-mata negara bangga besar, hal itu akan menyebabkan kekacauan di pemerintahan daerah. Pada saat itu, negara musuh akan memanfaatkan situasi tersebut dan dengan mudah merebut Kabupaten Nandan. Sedangkan untuk pengawal emas peringkat pertama, mereka bertanggung jawab atas keselamatan Markis. Bagaimanapun, Markis adalah target utama negara musuh. Meskipun Markis sudah menjadi puncak Marsial Monarch dan hanya selangkah lagi dari Marsial King, sulit bagi dua tinju untuk bertarung melawan empat telapak tangan. Dengan demikian, pentingnya pengawal emas peringkat pertama sudah terbukti dengan sendirinya. Hanya ada sembilan dari mereka tetapi semuanya kuat. Tiga Jenderal Beladiri Awal dan enam Jenderal Beladiri Puncak sudah cukup untuk menghadapi pembunuhan biasa. Di benua Hongtian, ada sembilan peringkat, Murid Beladiri, Prajurit Beladiri Hebat, Master Beladiri, Master Beladiri Hebat, Jenderal Beladiri, Jenderal Beladiri Agung, Raja Beladiri, dan Raja Beladiri. Setiap peringkat dibagi lagi menjadi awal, tengah, akhir, dan puncak. Namun, setelah puncak Raja Beladiri, masih ada Raja Beladiri Siantian. Selama seseorang belum mencapai level Siantian Marsial King, tubuhnya masih fana. Cepat panggil semua penjaga perunggu di luar. Katakan pada mereka bahwa aku sudah kembali ke Yamen daerah. Mereka harus bergegas. Juga, periksa sekeliling untuk melihat apakah ada mata-mata musuh. Luo Ping dengan tenang memerintahkan kapten tentara. Ya, Tuan Mudaping. Meskipun Luo Ping tidak dapat berkultivasi, dia masih merupakan cucu Markis sehingga kata-katanya berbobot. Kapten segera memimpin tentara keluar dari gerbang kota. Ping er, kemana kamu pergi? Ibu sangat khawatir. Sebuah suara mendesak terdengar, dan kemudian beberapa sosok buru-buru keluar dari kantor daerah. Ayah, Ibu, Kakek, kalian semua ada di sini. Saya baik-baik saja. Ketika saya keluar kemarin, saya bertemu dengan makhluk abadi. Dia melihat saya mempunyai bakat dalam berkultivasi dan ingin menjadikan saya sebagai muridnya. Lalu kami ngobrol lama sekali dan lupa waktu. Itu sebabnya saya kembali hari ini. Aku sudah membuat ayah, ibu, dan Kakek khawatir. Luo Ping tidak memberitahu mereka bahwa dia pergi ke lembah gunung batu tinta untuk mencari batu tinta dan terluka. Namun, tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa dia bertemu dengan majikan lamanya. Ping er, apa yang kamu katakan? Anda bertemu dengan yang abadi. Seorang abadi berkata bahwa Anda memiliki bakat dalam berkultivasi. Kakek Luo Ping, Luo Haoyu, meskipun berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tetap tercengang. Apakah menurutmu begitu mudah untuk bertemu dengan makhluk abadi? Bahkan jika Anda melakukannya, akankah orang abadi berpikir bahwa Anda memiliki bakat dalam kultivasi? Jika seseorang yang bahkan belum mencapai level murid bela diri memiliki bakat dalam kultivasi, maka saya sudah menjadi raja bela diri puncak. Aku ini apa? Ya, Ping er, apakah akhir-akhir ini kamu terlalu lelah? Apakah kamu merasa tidak nyaman dimanapun? Ibu Luo Ping, Shen Rong juga bertanya dengan cemas. Kemudian, dia melihat suaminya, Luo Ming Suang. Pada saat ini, Luo Ming Suang juga menatapnya. Ketika mata mereka bertemu, Luo Ming Suang merasakan tatapan bertanya Shen Rong dan sedikit menggelengkan kepalanya. Lalu, dia kembali menatap Luo Ping. Mereka semua merasa Luo Ping berada di bawah tekanan yang terlalu besar karena kurangnya hasil dari kultivasinya yang lama. Itu sebabnya pikirannya menjadi liar dan dia bahkan berhalusinasi. Luo Ping melihat ibu dan ibunya memandangnya dengan cemas dan ragu. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Jangan khawatir ibu, tidak ada yang salah dengan kepalaku. Aku benar-benar bertemu dengan makhluk abadi. Ayo kembali ke kantor daerah dan aku akan memberitahumu secara detail. Ya, ayo kembali ke kantor daerah. Luo Ming Suang menepuk Bahu Sen Rong dan setuju. Terus jaga gerbang kota dengan serius, jangan kendur. Luo Hao Yu memerintahkan para prajurit dan berjalan ke kantor daerah. Luo Ping memegang tangan orang tuanya dan mengikuti dari belakang. Ya, Markis Kabupaten. Para prajurit mematuhi perintah dan terus menjaga pos mereka seperti patung. Ketika mereka tiba di pintu masuk aula pertemuan keluarga, Luo Ping melihat aula itu dipenuhi orang. Mereka sepertinya berkumpul di sini untuk menunggunya. Saat ini, Luo Hao Yu berjalan ke kursi utama dan duduk. Bibi pertama, Bibi keempat, kalian semua ada di sini. Ini semua salah Ping Er karena tidak dewasa dan membuatmu khawatir. Luo Ping memasuki aula. Dia meminta maaf kepada dua wanita paru baya di aula. Salah satu dari mereka duduk di ujung meja di sebelah kiri. Dia tampak berusia empat puluhan. Meskipun penampilannya rata-rata, ia memiliki ciri-ciri yang halus. Dia selalu memiliki senyuman di wajahnya yang cerah, membuat orang merasa seperti bermandikan angin musim semi. Pada saat ini, dia membuka mulutnya dan berkata, Ping Er, tidak apa-apa asalkan kamu baik-baik saja. Bibi pertama dan Bibi keempat mendengar bahwa kamu sudah kembali dan datang menemuimu. Kami lega melihatnya kamu aman. Ya, Ping Er, kamu keluar begitu lama dan tidak kembali. Orang tuamu sangat khawatir. Jangan lakukan ini lagi. Kata wanita paru baya lainnya di sebelah kanan. Wanita ini tampak berusia empat puluhan. Dia anggun dan halus, anggun dan cerdas. Alisnya seperti tinta dan matanya seperti ombak musim gugur. Seluruh tubuhnya mencerminkan temperamen yang mulia dan anggun. Terima kasih atas perhatianmu, Bibi pertama, Bibi keempat. Ping Er tidak akan melakukan ini lagi. Ya, kakak Ipar, kakak Ipar, Ping Er tidak menemui bahaya apapun kali ini. Dia hanya pulang terlambat karena dia bertemu dengan makhluk abadi. Kata Shen Rong setelah keluarga beranggotakan tiga orang itu duduk. Apa? Bertemu dengan yang abadi. Bibi kedua, kamu tidak bercandakan. Wajah Nyonya keempat Zhou Tian Tian penuh rasa tidak percaya. Semua orang memiliki ekspresi yang sama. Kedua putra Nyonya keempat, Luo Yun Tian dan Luo Yun Fei, serta putrinya, Luo Yun Yu, juga duduk di dalam ruangan. Luo Yun Fei dan Luo Yun Yu adalah sepasang saudara kembar. Kakak beradik ini biasanya berlatih, teknik pedang kepingan salju, bersama-sama. Ketika digunakan bersama-sama, kekuatannya sungguh menakjubkan. Pada saat ini, semua orang di ruangan itu menoleh untuk melihat Luo Ping, ingin tahu apa yang terjadi dengan yang abadi. Sambil tersenyum, Luo Ping berkata, seperti ini. Kemarin, aku keluar untuk melatih teknik gerakanku. Karena aku bersenang-senang, aku berlari sedikit lebih jauh. Ketika aku kembali, aku melewati pintu masuk lembah batu tinta dan melihat seorang lelaki tua gila duduk bersila di sana. Setelah berbicara selama hampir satu jam, Luo Ping menjelaskan semuanya dengan jelas. Selain alasan mengapa dia keluar, dia tidak meninggalkan satu katapun. Lagi pula, tidak ada yang disembunyikan. Semua orang di ruangan itu adalah keluarganya. Keheningan, keheningan yang aneh. Setelah Luo Ping selesai, ruangan menjadi sunyi selama belasan detik. Ping'er, apa yang kamu katakan itu benar. Kamu benar-benar menganggap makhluk abadi sebagai tuanmu. Dan yang abadi mengatakan bahwa anda adalah seorang jenius dalam budidaya. Anda bisa berlatih seni bela diri sekarang. Luo Hao Yu memang yang tertinggi dalam seni bela diri. Dia orang pertama yang bangun dan menanyakan serangkaian pertanyaan. Dia ingin memastikan apakah Luo Ping mengatakan yang sebenarnya. Padahal, di dalam hatinya, dia sudah mempercayai hal tersebut. Bagaimanapun, Luo Ping adalah anak yang cerdas dan bijaksana. Dia tidak akan berbohong kepada mereka tentang masalah penting seperti itu. Terlebih lagi, kata-kata Luo Ping jelas dan logis. Isinya juga merupakan sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Kakek, apa yang kukatakan itu benar. Jika kakek tidak mempercayaiku, lihatlah. Ini adalah pedang tristar bulan miring yang diberikan guru kepadaku. 5. Luo Hao Yu mengambil pedangnya dan melihatnya dengan serius. Pedang itu panjangnya sekitar 6 inci, lebar 2 inci, dan tebal setengah sentimeter. Gagangnya panjangnya sekitar 3 inci, lebar 1,5 inci, dan tebal setengah sentimeter. Di satu sisi pedang ada bulan sabit, di sisi lain ada 3 bintang. Pada gagangnya terdapat tulisan, bulan, dan tulisan, bintang. Pedang yang bagus sekali, sepertinya keberuntunganmu cukup bagus. Karena kamu telah mengambil makhluk abadi sebagai tuanmu dan bisa berlatih seni bela diri, kamu harus bekerja keras di masa depan dan tidak mengecewakan yang abadi. Juga, kompetisi klan tahun ini akan segera dimulai, saya harap Anda dapat berpartisipasi. Ya, kakek. Sepupu Ping, bolehkah aku melihat pedangmu? Setelah Luo Yun Tian bangun dan melihat Luo Ping mengeluarkan pedangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan langka untuk melihat harta karun yang diberikan oleh makhluk abadi. Ini, saudara Yun Tian, ambil dan lihat. Siapapun yang ingin melihat bisa melihatnya. Terima kasih, Sepupu Ping. Sepupu Ping adalah yang terbaik. Tentu saja, Sepupu Ping tahu cara berbagi sejak muda. Benar, kita semua harus belajar dari Sepupu Ping di masa depan. Luo Ping. Pada saat ini, selain beberapa tetua di aula konferensi yang masih bisa menjaga ketenangan mereka, generasi muda ketiga telah berkumpul untuk mempelajari pedang Crescent Tristar. Kakak, bisakah kamu mengetahui senjata kelas berapa pedang ini? Luo Yun Fei menatap pedang itu dan bertanya tanpa berkedip. Saya juga tidak yakin, tapi menurut saya itu lebih kuat daripada senjata kelas satu. Mungkinkah itu senjata nuklir? Luo Yun Tian bingung. Bukankah senjata hanya dibagi menjadi senjata kelas tiga, kelas dua, kelas satu, puncak, dan tiada taraf. Senjata apakah yang dimaksud dengan senjata nuklir? Luo Yun Yu bertanya dengan polos. Senjata nuklir, sebenarnya, saya tidak tahu senjata apa itu. Saya hanya mengatakan, mungkin akan ada di masa depan. Luo Yun Yu. Biarkan aku mencobanya dengan aqua light sword milikku dan aku akan mengetahuinya. Luo Yun Fei mencabut pedang di punggungnya, ingin sekali mencoba. Oke, ayo kita lakukan. Jawab Luo Yun Tian, dan kedua bersaudara itu memegang pedang dan menebas. Dengan dentang, aqua light sword terbelah menjadi dua dari tengah. Setengah bagian depan pedang itu jatuh ke tanah. Tidak mungkin, kan, meskipun, pedang cahaya air, milikku bukan senjata kelas satu, itu masih salah satu senjata kelas dua yang terbaik. Bagaimana bisa dengan mudah dipotong? Jika Anda tidak mencari kematian, Anda tidak akan mati. Luo Yun Fei memasang ekspresi pahit di wajahnya, sementara yang lain diam-diam tertawa. Untungnya, aku tidak menggunakan pedangku untuk mengujinya. Untung saja Yun Fei mengalahkanku, kalau tidak pedangku akan hancur. Saat ini, orang yang paling bahagia tidak lain adalah pemilik pedang, Tuan Mudaping kita. Pak Tua Tuan benar-benar tidak membohongiku. Pedang berharga ini sebenarnya sangat kuat. Sepertinya Tuan Tua benar-benar menyayangiku. Dia masih ingat kata-kata yang diucapkan Tuan-nya saat memberinya pedang. Pedang kecil ini disebut, Pedang Tristar Bulan Miring. Jangan terkecoh dengan ukurannya yang kecil, pedang ini sangat terkenal dari tempat kita berasal. Fungsinya. Tapi bagi Anda, itu sudah cukup untuk menyelamatkan hidup Anda. Saat Anda menjadi Raja Beladiri Siantian, Guru akan membantu Anda melepaskan segelnya. Pada saat itu, Anda tidak akan terkalahkan. Baiklah, kita sudah cukup melihatnya. Ayo kita bubar. Kalian semua bisa menjalankan urusan kalian sendiri. Melihat semua orang sudah tenang, Luo Hao Yu akhirnya berbicara. Ayah benar. Kakak Ipar, Kakak Ipar, kalian berdua harus kembali. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyianyiakan waktu kalian. Kata Luo Ming Suang. Kakak kedua, apa yang kamu bicarakan? Kita semua adalah keluarga, apa yang perlu disesali? Lalu kita akan kembali. Istri pertama masih tersenyum, lalu pergi. Nyonya keempat juga mengikuti dari belakang dan pergi bersama ketiga anaknya. Luo Hao Yu turun dari tempat duduknya dan berkata, berkultivasi dengan baik lagi. Kemudian dia segera meninggalkan ruang konferensi. Saat ini, hanya tiga keluarga Luo Ping yang tersisa di aula. Ayo kembali. Luo Ming Suang sangat bersemangat saat ini. Baik ibu dan putrinya menganggup dan kemudian mereka bertiga meninggalkan ruang konferensi. Setelah kembali ke kediamannya, Luo Ping kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu, dia mengeluarkan pedang tristar bulan miring lagi dan mengamatinya. Tidak ada yang istimewa darinya. Kenapa begitu tajam? Guru memang guru. Bahkan pedang harta karun acak yang dia berikan padaku sangat kuat. Saya harus bekerja keras untuk berkultivasi dan tidak mengecewakan guru. Pada saat ini, jika orang tua gila itu ada di sini, dia pasti akan membenturkan kepalanya. Bagaimana pedang harta karun ini bisa diberikan begitu saja? Pedang ini adalah hartanya yang paling berharga. Jika dia tidak begitu menyukai muridnya ini, dia benar-benar tidak akan mau memberikannya. Menyingkirkan pedangnya, dia mengingat kembali pengalaman 12 tahun terakhir. Itu seperti mimpi, dan dia tiba-tiba terbangun. Setelah bangun tidur, dia menjadi jenius seni bela diri. Dia tidak hanya bisa berlatih seni bela diri, tetapi dia juga memuja makhluk abadi sebagai tuannya. Benar-benar takdir yang membodohi orang. Karena surga telah memberiku kesempatan lagi untuk berlatih seni bela diri, aku harus bekerja keras dan memenangkan kembali semua waktu yang telah aku sia-siakan. Karena aku seorang jenius yang langka, aku harus menunjukkan bakatku dan tidak kalah dari siapapun. Tubuh Luoping memancarkan aspirasi yang tinggi. Darahnya mendidih di tubuhnya. Dia hanya bisa membuktikannya dengan tindakannya. Meninggalkan ruangan, Luoping datang ke tempat latihan. Di bawah sinar matahari, dia mulai berlari mengelilingi tempat latihan. Pada awalnya, kecepatannya tidak terlalu cepat tetapi setelah beberapa putaran, kecepatannya berangsur-angsur meningkat. Namun, dia tidak menggunakan teknik gerakan karena perlu melatih ototnya. Sekali dia menggunakan teknik gerakan, itu tidak akan efektif. Karena dia memakan, pil dasar, milik orang tua itu, fisiknya berubah. Luoping berlari mengelilingi tempat latihan selama 30 putaran sebelum dia tidak tahan lagi dan berhenti. Hah, hah. Perlahan menarik nafas dalam-dalam, Luoping berkeringat deras. Namun, dia merasa sangat nyaman seolah-olah tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Setelah beristirahat selama dupa di bangku batu, Luoping mulai berjalan menuju boneka kayu itu. Dia tidak perlu berlatih teknik tangan, gerak kaki, atau teknik kaki. Dia hanya perlu melatih ototnya jadi dia memilih boneka tetap. Hah, hah, hah. Teriakan yang kuat bertahan lama di bidang seni bela diri, berlangsung selama satu jam. Luoping berhenti lagi dan beristirahat di bangku batu untuk menikmati dupa. Kemudian, dia melihat boneka batu di tepi tempat latihan. Malam tiba, Luoping tidak kembali ke kamarnya. Sebaliknya, dia berbaring di atas meja batu dan tidur. Saat dia terbangun di tengah malam, dia terus berlatih. Burung berkicau, ikan dan udang melayang. Cakrawala timur perlahan memancarkan cahaya. Tetesan embun menggantung di ujung daun. Mereka berkilau dan tembus cahaya, bulat dan halus, mencerminkan segala jenis pemandangan. Itu seperti dunia, tapi juga seperti cermin. Angin sepoi-sepoi bertiup menyegarkan pikiran. Udaranya segar dan menyegarkan. Semuanya dipenuhi dengan harapan. Meski langit cerah, Luo Ping tidak berhenti berlatih. Dia berpacu dengan waktu untuk menebus semua waktu yang dia buang. Mengulangi latihan yang berbeda, Luo Ping tidak merasa lelah, sombong, atau tidak sabar. Ia hanya berharap bisa mencapai alam pemurnian tubuh dalam waktu sesingkat mungkin agar telapak tangannya dapat menghancurkan batu dan senjata tajam tidak dapat melukainya. Pembagian seniman bela diri di benua Hong Tian hanyalah sebuah kesimpulan yang dibuat oleh seniman bela diri dalam beberapa ribu tahun terakhir. Pembagian yang diwariskan dari zaman kuno adalah pembagian yang lain. Itu disebut alam tubuh fana sembilan tingkat. Yaitu, penguatan tubuh, pemurnian tubuh, kejernihan pikiran, kekuatan batin, organ dalam, meridian penghubung, peredaran kecil, pelepasan luar, dan peredaran besar. Sembilan tingkat alam tubuh fana berhubungan dengan sembilan tingkat dao bela diri. Alam penguatan tubuh adalah alam tubuh fana tingkat pertama. Ini terutama melatih kekuatan kulit dan daging seniman bela diri. Melalui segala macam latihan, menjadi sekeras besi saat diberikan tenaga. Kekuatan yang dapat digunakan oleh seniman bela diri disebut, kekuatan otot. Karena kulit dan daging berhubungan dengan lima unsur logam dan tanah, maka peningkatan ketangguhan kulit dan daging berarti peningkatan kekuatan unsur logam dan tanah. Begitu kulit dan daging dilatih menjadi sangat kuat, kekuatan otot akan meningkat. Oleh karena itu, nenek moyang bela diri menggunakan kekuatan lengan untuk mengukur apakah seorang seniman bela diri telah mencapai standar. Kekuatan lengan 150 kg, kekuatan telapak tangan yang mampu mematahkan kayu, dan senjata tumpul tidak mampu melukainya. Inilah tanda-tanda memasuki alam penguatan tubuh. Sedangkan untuk memasuki alam pemurnian tubuh, seseorang membutuhkan kekuatan lengan sebesar 150 kg, kekuatan telapak tangan yang mampu menghancurkan batu, sulit dilukai dengan senjata tajam, dan tubuh akan menghasilkan kekuatan otot dan tulang. Bagi Luoping, kekuatan lengan bukan lagi standar. Kekuatannya saat ini sudah 150 kg, jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan otot, dan kekuatan otot dan tulang untuk mengukur kekuatannya. Ada alasan lain mengapa Luoping bekerja sangat keras. Ia berharap bisa menunjukkan kekuatannya di kompetisi keluarga mendatang. Kompetisi keluarga diadakan setiap tahun di beberapa keluarga besar. Tujuannya adalah untuk menguji kemajuan budidaya anggota keluarga dan memberikan hadiah sesuai dengan kekuatan mereka. Di masa lalu, Luoping tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi keluarga dan selalu diejek. Namun, dia pasti akan berpartisipasi dalam kompetisi keluarga tahun ini karena dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia bukan lagi seorang sampah, melainkan seorang jenius dalam kultivasi. Selain makan dan tidur, Luoping menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk berkultivasi. Dia benar-benar seperti orang gila, menyebabkan orang tuanya merasa kasihan padanya. Namun, mereka tidak menghentikannya karena mereka dapat memahami perasaannya. Setelah bertahun-tahun tidak bisa berkultivasi, mereka akhirnya mendapat kesempatan untuk membuktikan diri. Mereka tidak ingin menghambat tujuan putranya. Tiga bulan kemudian, kompetisi keluarga diadakan. Saat ini, semua anggota keluarga Luo berkumpul di balai keluarga. Duduk di kursi utama adalah Luo Hao Yu. Dia bukan hanya kepala keluarga Luo, dia juga markis dari Kabupaten Nandan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura atasan. Di bawah kursi utama, di kedua sisi lapangan kompetisi, terdapat beberapa baris orang. Orang-orang di sebelah kiri adalah generasi kedua dan ketiga dari keluarga Luo. Orang-orang di sebelah kanan adalah orang-orang yang diundang oleh keluarga Luo untuk menonton kompetisi. Mereka semua adalah kepala keluarga dan junior berprestasi dari berbagai keluarga besar. Keluarga Luo melakukan ini untuk memamerkan kekuatan mereka, untuk mencegah keluarga besar yang memberontak ini dan mempermudah pengelolaan mereka. Persaingan antar generasi kedua bukan hanya sekedar persaingan kekuatan, namun juga persaingan memperebutkan posisi kepala keluarga dan posisi markis. Posisi markis di keluarga Luo bersifat turun-temurun. Terserah Luo Hao Yu untuk memilih. Persaingan antar generasi ketiga, selain imbalan, juga dijadikan kriteria sang ayah bersaing memperebutkan posisi kepala keluarga. Lagipula, posisi kepala keluarga bukanlah hal yang biasa. Dibutuhkan kekuatan dan potensi untuk diwariskan. 6. Menurut tradisi, generasi ketiga akan menjadi yang pertama berkompetisi. Ada lebih dari 10 anggota generasi ketiga. Luo Hao Yu memiliki 4 putra dan 2 putri. Luo Ming Suang adalah anak kedua. Selain putranya, Luo Ping, ia memiliki 2 anak perempuan yang semuanya lebih tua dari Luo Ping. Di antara 4 putra, yang tertua, Luo Ming Lei, memiliki 2 putra dan 2 putri. Yang tertua, Luo Yun Jue, adalah generasi ketiga nomor 1 yang tak terbantahkan. Pada usia 20 tahun, dia telah mencapai tahap akhir dari martial grandmaster. Putra ketiga bernama Luo Ming Yu, anak keempat. Anak-anak itu adalah tiga bersaudara, Luo Yun Tian. Putra keempat, Luo Ming Zen, adalah anak ke-6. Dia memiliki 1 putra dan 1 putri, yang seumuran dengan Luo Ping. Begitu kompetisi dimulai, seorang pemuda dengan tidak sabar mendatangi lapangan kompetisi di tengah aula. Setelah membungkuk kepada para tetua yang hadir, dia berbicara. Junior Luo Gang, bolehkah saya berani untuk maju ke babak pertama? Beberapa bulan yang lalu, saya mendengar bahwa sepupu Ping bertemu dengan seorang ahli secara kebetulan dan memecahkan masalah kultivasi. Dia memberi pelajaran pada Sun Quan Chai dan yang lainnya. Agaknya, kekuatannya tidak lemah. Oleh karena itu, saya ingin berdebat dengan sepupu Ping. Meskipun Luo Gang berbicara dengan sopan, seringai di wajahnya telah sepenuhnya mengkhianatinya. Ketika Luo Ping mendengar ini, dia tidak terkejut. Dia sudah menduga situasi ini. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk mempermalukannya. Luo Gang, putra keempat Luo Ming Lei, berusia 14 tahun. Dia sekarang adalah Marsial Grandmaster tahap akhir. Meskipun kecepatan kultivasinya tidak secepat kakak laki-lakinya, itu tetap tidak buruk. Orang ini telah menindas Luo Ping sejak dia masih muda. Kapanpun dia punya kesempatan, dia akan mempermalukannya. Bagaimanapun, bakat kultivasinya adalah salah satu yang terbaik. Dia sama sekali tidak menatap Luo Ping. Berjalan santai ke lapangan kompetisi, Luo Ping juga membungkuk kepada para tetua. Kemudian, dia tersenyum tipis dan menatap Luo Gang. Kekuatan Sun Quan Chai dan yang lainnya hanya ditingkatkan secara paksa dengan mengandalkan ramuan obat. Itu tidak cukup sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dariku sebelum mereka jatuh. Sungguh membosankan, aku bertanya-tanya berapa banyak gerakan sepupu geng bisa bertahan. Begitu kata-kata itu diucapkan, Luo Gang tidak hanya tercengang, anggota keluarga Luo lainnya, serta penonton dari keluarga lain, semua merasa hal itu tidak terbayangkan. Dalam kesan mereka, Luo Ping selalu patuh dan tidak pernah melawan. Bahkan jika dia diintimidasi, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun, apalagi berdebat secara lisan. Namun, hari ini, Luo Ping justru meremehkan lawannya untuk pertama kalinya. Terlebih lagi, itu adalah lawan yang kekuatannya jauh melebihi miliknya. Bagaimana ini tidak mengejutkan semua orang. Hahaha, sepertinya sampah kita sudah benar-benar berubah. Hanya karena dia bisa berlatih silat, dia menjadi sombong dan angkuh, tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Namun, mereka yang tidak mengenali kekuatannya sendiri biasanya tidak memiliki akhir yang baik. Mereka hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Luo Gang merasa kata-kata Luo Ping adalah lelucon terbaik yang pernah dia dengar tahun ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerangnya lagi. Mengenai hasilnya, kita baru akan mengetahuinya setelah kita bertanding. Saya harap Anda tidak akan berakhir seperti Sun Quan Chai dan harus terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Jangan terlalu sombong, bukankah kamu baru saja bertemu dengan ahli kotoran anjing. Aku tidak percaya bahwa dalam waktu tiga bulan yang singkat, kamu bisa menjadi seberapa kuat. Mendengar ini, Luo Gang tidak bisa lagi menjaga ketenangannya. Sosoknya bergerak dan dia mengambil inisiatif menyerang. Dengan bakatnya, seni bela diri yang ia latih semuanya relatif lebih unggul. Tidak peduli apakah itu gerakan atau gerakannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh orang biasa. Iron Hook Fish, keras seperti besi, berbentuk seperti kail. Sekali kepalan dilempar, sulit untuk menariknya kembali. Dikombinasikan dengan gerakan cepatnya, Luo Gang menggunakan teknik tinju yang dia lebih mahir, Iron Hook Fish. Keunikan dari teknik tinju ini adalah tidak hanya sekeras besi, tetapi juga dapat dengan cepat menarik dan menarik leher lawan, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menggunakan jurus selanjutnya. Tentu saja, Luo Ping juga mengetahui keuntungan dari teknik tinju ini. Namun, dia tidak mengelak. Karena lawannya yakin dia tidak bisa menghindari tinju ini, dia sebaiknya menuruti keinginan lawannya. Peng! Tinjunya mendarat di dada Luo Ping, tapi dia tidak jatuh ke tanah seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dia berdiri di sana tanpa bergerak dan memandang Luo Gang dengan senyuman dingin. Ekspresi Luo Gang sedikit berubah. Saat tinjunya mendarat di dada Luo Ping, seolah-olah dia menabrak pelat besi. Dia tidak bisa terus menggunakan kekerasan. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah orang yang berpengalaman. Setelah serangan pertamanya gagal, dia segera mengubah metodenya. Dia mengangkat tinjunya dan mengaitkannya lagi di leher Luo Ping. Dia siap untuk maju. Hem, mengapa ini sangat sulit? Tinjunya tidak bisa bergerak sama sekali. Sambil berpikir, dia melihat Luo Ping menatapnya dengan senyuman sinis. Sebelum dia dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia menemukan bahwa lawannya semakin menjauh. Dong, sebuah suara terdengar. Luo Gang terbang mundur lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan keras di tanah. Dia berbaring di sana sambil memegangi dadanya, tidak bisa membalikkan badan. Saat ini, semua orang tercengang. Apakah ini Luo Ping yang sama yang lemah, tidak mampu berkultivasi, diintimidasi, dan disebut sia-sia. Dengan pukulan sederhana seperti itu, Luo Gang, yang berada di tahap akhir alam bela diri tertinggi, terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Seberapa kuatkah kekuatannya? Hanya dalam 3 bulan, dia berubah dari tidak mampu berkultivasi menjadi kekuatannya saat ini. Bagaimana dia berkultivasi? Orang-orang klan Luo baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa Luo Ping telah bertemu dengan seorang imortal. Namun, masalah ini juga diperintahkan dengan tegas oleh Luo Hao Yu untuk tidak membocorkannya. Jika tidak, mereka akan dihukum berat. Bahkan dalam kata-kata Luo Gang barusan, tidak ada kebocoran sedikitpun. Penonton benar-benar gempar, dan suara diskusi tak ada habisnya. Mereka semua saling bertanya dari mana kekuatan Luo Ping berasal. Apakah itu hanya 3 bulan penanaman keras yang singkat, atau penyembunyian yang disengaja selama bertahun-tahun? Jika yang pertama, maka kecepatan kultivasinya terlalu mengerikan. Jika yang terakhir, itu berarti orang ini sangat licik atau tidak normal secara mental. Bagaimanapun, mereka tidak dapat memperlakukannya secara normal. Bagaimana itu, sepupu gang, apakah kamu puas dengan hasil ini? Suara di arena kembali menarik perhatian semua orang, menatap dari dekat ke tengah ola. Ternyata saat semua orang dalam keadaan linglung, Luo Ping sudah berjalan di depan Luo Gang, berjongkok, perlahan mengangkat dagunya, dan bertanya. Bah, mengambil kesempatan untuk menyerang secara diam-diam, skill macam apa itu? Luo Gang masih dengan keras kepala membalas. Serangan diam-diam, saya berkata, sepupu gang, apakah anda dipukuli secara konyol? Kamu jelas-jelas meninjuku dua kali, aku tidak bergerak, lalu aku membalas pukulanmu. Bagaimana itu bisa disebut serangan diam-diam? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada para tetua yang hadir, mereka semua bisa bersaksi. Hanya dalam dua kalimat pendek, Luo Gang terdiam. Dia terluka seperti ini, bagaimana mungkin dia masih punya wajah untuk bertanya? Selain itu, Luo Ping benar, dia hanya melawan. Pergi, bawa ganger kembali. Kita kalah kali ini. Suara Luo Minglei bergema di aola. Segera, beberapa pelayan menghampiri dan membawa Luo Gang keluar arena untuk dirawat. Bagus sekali, kekuatan pukulanmu setidaknya lebih dari 500 Jin, kamu seharusnya sudah naik ke peringkat prajurit bela diri tertinggi, kan? Luo Minglei telah melihat pukulan Luo Ping dengan jelas. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat kekuatan di dalamnya. Prajurit bela diri awal. Apa, hanya prajurit bela diri awal? Semua orang sekali lagi terkejut dengan jawaban Luo Ping. Belum pernah ada seorang prajurit bela diri awal yang menampilkan kekuatan prajurit bela diri tertinggi. Mungkin ada tempat lain di benua Hong Tian, tapi setidaknya, mereka belum pernah mendengarnya. Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Jika tidak, aku akan turun untuk minum teh. Luo Ping berdiri di arena dan bertanya, tapi tidak ada yang menjawab, jadi dia hanya bisa berbalik dan pergi. Tunggu, biarkan aku bertarung denganmu. Saat dia hendak pergi, sebuah suara melengking terdengar, dan sosok cantik muncul di arena. Luo Ping berhenti dan menoleh untuk melihat penantang di depannya. Dia tidak bisa menahan tawa. Apa, kamu mencoba membalaskan dendam saudaramu? Atau Anda ingin merasakan sensasi terbaring di tempat tidur? Luo Yunpei, saudara perempuan ketiga Luo Gang, nakal dan keras kepala sejak kecil. Dia tidak hanya menyiksa para pelayan, tapi dia juga menyiksa Luo Ping. Dapat dikatakan bahwa di antara generasi ketiga klan Luo, orang yang paling sering menindas Luo Ping adalah wanita jahat ini. Namun, kekuatannya sungguh mengesankan. Pada usia 16 tahun, dia telah mencapai pangkat master bela diri awal. Huff, aku menyarankanmu untuk mengaku kalah. Ada perbedaan dua tahap di antara kita, apakah menurutmu kamu bisa menang karena keberuntungan? Luo Yunpei mencibir. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, nona muda. Sebenarnya menang bukanlah tujuanku. Tujuanku hanya untuk menamparmu beberapa kali. Anda, ambil ini. Luo Yunpei sangat marah hingga dia sedikit terengah-engah. Dia tidak ingin mengatakan apapun lagi dan langsung menusuk dengan pedang di tangannya. Bunga di hutan, 10 ribu bintik merah, bunga terbang berjatuhan di puncak bersalju. Luo Yunpei memegang senjata kelas 2, pedang salju, dan teknik pedang kelas 2, teknik pedang safflower. Dia tidak menahan diri dan berusaha sekuat tenaga. Melihat ujung pedang menghampirinya, Luo Ping menjadi serius. Bagaimanapun juga, kekuatan lawannya jauh lebih tinggi darinya, dan dia juga memiliki senjata untuk membantunya. Dia harus berhati-hati. Luo Ping menggunakan teknik gerakan. Saat ujung pedangnya hendak mencapai tubuhnya, dia menghindar dengan kecepatan luar biasa dan meraih pedangnya. Teknik gerakan asap melayang. Luo Hao Yu, yang duduk di kursi utama, dengan lembut melontarkan beberapa kata. Ekspresinya berubah. Luo Yunpei menyadari pedangnya telah meleset, jadi dia mencoba menariknya kembali dan menyerang lagi. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menariknya kembali. Pedang itu dipegang erat. Makan telapak tanganku. Luo Yunpei segera mengambil keputusan dan menyerang dengan telapak tangannya, mengarah langsung ke wajah lawannya. Dalam pertarungan sebelumnya, dia telah melihat dengan jelas bahwa tubuh Luo Ping terlalu kuat, bahkan jika kekuatannya lebih tinggi dari Luo Gang, dia mungkin tidak dapat mengguncangnya. Namun, posisi wajahnya berbeda. Tidak peduli apa, itu tidak sekeras tubuhnya. Jika dia terkena, dia akan terluka parah. Pa! Ah! Tamparan yang jelas, disertai teriakan keras, menyebar ke seluruh aula. Sekali lagi, kegelisahan semua orang. Semua orang menatap kedua orang yang tidak bergerak di tengah aula. Rahang mereka jatuh ke tanah. Anda, kamu, kamu berani memukulku. Sejak aku masih kecil, belum pernah ada yang memukulku seperti ini. Kamu berani memukulku, dan kamu memukul wajahku. Aku akan mencekikmu. Tujuh. Ah! Aku akan mencekikmu. Saat Luo Yunpei hendak mencekik leher Luo Ping, dia menyadari bahwa sosok pihak lain melintas lagi dan menghindari serangannya. Suara tajam lainnya terdengar. Tamparan. Pipi Luo Yunpei yang lain juga mendapat perlakuan yang sama. Luo Ping, ciuman telapak tangan. Ah! 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 Wu! Dia tidak tahan lagi menerima penghinaan. Dia berteriak dengan gila-gilaan dan kemudian berjongkok di tanah, memeluk kepalanya sambil menangis. Sejak dia masih muda, dia selalu menjadi seorang putri. Dia selalu menjadi orang yang menindas orang lain. Tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya, bahkan sehelai pun rambutnya. Namun hari ini, sampah yang diintimidasinya sejak kecil, yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun, justru memberinya dua tamparan keras di depan banyak orang. Hatinya yang bangga segera tenggelam ke dalam budang es. Meskipun dia bertingkah tinggi dan perkasa sepanjang waktu, hatinya sebenarnya sangat rapuh, begitu rapuh hingga bisa hancur berkeping-keping hanya dengan ketukan ringan. Jika kamu bahkan tidak bisa menerima pukulan seperti ini, apakah kamu masih bisa dianggap sebagai anggota keluarga Luo? Memberimu dua tamparan adalah hukuman yang paling ringan. Jika aku benar-benar ingin mengambilnya kembali dengan penuh minat, lukamu saat ini mungkin tidak akan lebih ringan dari luka Luo Gang. Sejak aku masih muda, jumlah kalian yang menindasku 10 kali lipat lebih besar dari ini. Jika aku selalu sepertimu, aku mungkin sudah gila sekarang. Aku telah menanggung semuanya dengan diam-diam karena aku yakin suatu hari nanti, aku akan mengubah caramu memandangku. Aku tidak pernah menyalahkan langit atau menuduh orang lain, dan aku tidak akan mengambil tindakan terlalu keras karena aku memiliki orang tua yang sangat menyayangiku. Baru saja, jika kamu tidak bersikeras untuk melukaiku, aku tidak akan benar-benar memukulmu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri atas segalanya. Kamu yang memintanya. Kata-kata Luo Ping yang serius dan serius sangat menyentuh hati semua orang di aula. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka belum pernah benar-benar mengenal Luo Ping sebelumnya. Dalam pertarungan tadi, Luo Yunpei memang menyerang lebih dulu, berniat menyerang wajah Luo Ping. Namun, Luo Ping lebih cepat. Lengan yang memegang pedang tiba-tiba mendorong ke depan, mendorong Luo Yunpei mundur beberapa langkah, dan serangannya meleset lagi. Kemudian, dia dengan cepat melompat dan menamparkan wajah pihak lain. Tampaknya dalam dua pertempuran tersebut, Luo Ping bersikap pasif dan tidak pernah menyerang. Luo Ming Suang duduk di kursi dengan mata memerah. Di sampingnya, Shen Rong sudah menangis. Siapa sangka Luo Ping telah menanggung begitu banyak penderitaan sendirian sejak dia masih kecil? Mereka tidak tahu sama sekali. Sebagai orang tuanya, mereka merasa gagal. Ketika Luo Yunpei mendengar kata-kata Luo Ping, dia benar-benar berhenti menangis dan perlahan berdiri. Dia tidak mengatakan apa-apa dan meninggalkan aula dengan linglung, hanya menyisakan punggungnya yang sunyi. Nyonya pertama yang Ying segera mengikutinya keluar, khawatir akan terjadi kecelakaan. Apakah ada orang lain yang ingin menantang? Jika tidak, aku akan turun ke bawah untuk minum teh. Luo Ping kembali tenang dan bertanya sambil tersenyum. Kali ini, setelah memastikan bahwa tidak ada yang menantangnya, dia meninggalkan arena. Ekspresinya berubah begitu cepat sehingga semua orang tidak bisa melihatnya. Mereka tidak tahu orang seperti apa dia. Ahem, aku minta maaf karena telah membodohi diriku sendiri, tapi jangan terlalu mempermasalahkannya. Lanjutkan menonton kompetisinya. Kompetisi akan berlanjut. Siapa selanjutnya? Luo Haoyu memberikan permintaan maaf secara simbolis kepada anggota keluarga lainnya yang menyaksikan pertandingan tersebut. Kemudian, dia kembali ke pertandingan. Tentu saja, anggota keluarga lainnya tidak mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Aku akan melakukannya. Sesosok tubuh tinggi dan tampan muncul di arena. Setelah membungkuk kepada orang banyak, dia berbicara. Junior Luo Yun Tian ingin menantang sepupu Yun San. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Luo Ming Suang. Sesosok cantik berdiri dari tempat duduknya dan perlahan berjalan menuju arena. Itu adalah kakak perempuan tertua Luo Ping, Luo Yun San. Sepupu Yun Tian, meskipun bakatmu lebih baik dariku dan kecepatan kultifasimu lebih cepat dariku, tidak akan mudah untuk mengalahkanku. Sepupu Yun San, kamu terlalu baik. Selama kita menunjukkan kemampuan kita yang sebenarnya, mengapa kita harus terlalu peduli tentang menang atau kalah? Meskipun Luo Yun Tian juga peduli dengan hasil kompetisi, dia tidak begitu bersemangat seperti yang lain. Ini karena ayahnya, Luo Ming Yu, adalah guru putra mahkota dan menduduki peringkat pertama di antara pejabat sipil. Dia tidak terlalu peduli dengan posisi keluarga. Karena itu, Luo Yun Tian dan saudara-saudaranya sangat populer di kalangan generasi ketiga. Mereka tidak memiliki konflik kepentingan dengan orang lain dan dapat bergaul dengan damai. Karena sudah seperti ini, ayo kita mulai. Ambil ini. Begitu Luo Yun San selesai berbicara, dia mengeluarkan pedangnya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Di bawah tangan kanannya, pedang itu memancarkan cahaya redup. Itu menutupi permukaan pedang seolah-olah dilapisi dengan lapisan film pelindung. Ini adalah karakteristik konduksi truki di alam kekuatan internal. Itu juga merupakan perbedaan terbesar antara tiga bidang pertama. Matahari terbenam, lampu merah, satu pedang mengejutkan langit. Saat pedang itu menusuk ke depan, pedang itu berputar terus-menerus. Setelah revolusi yang tak terhitung jumlahnya, ia memunculkan bayangan matahari terbenam. Itu tegak lurus dengan ujung pedang dan tidak menghilang. Melihat matahari terbenam muncul, Luo Yunsan meningkatkan jumlah truki yang dia suntikkan ke dalam pedang. Segera, permukaan matahari terbenam dan pedang memancarkan lapisan cahaya merah. Itu mengeluarkan panas yang menyengat. Terlebih lagi, kecepatan pedang tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap mata, itu sudah berada di depan Luo Yun Tian. Begitu lawan menyerang, Luo Yun Tian mengenali seni pedang kelas dua yang cepat dan ganas. Itu adalah, seni pedang matahari terbenam. Meskipun itu juga merupakan seni pedang kelas dua, ketika digunakan oleh Luo Yunsan, itu jauh lebih kuat daripada ketika digunakan oleh Luo Yun Pendan. Bagaimanapun, yang pertama bisa menghantarkan truki. Terlebih lagi, seni pedang ini mengambil jalur yang ini menekankan keberanian untuk bergerak maju dengan kekuatan yang tak tertahankan. Sangat sulit bagi orang awam untuk menghindarinya. Namun, Luo Yun Tian bukanlah orang biasa. Ketika dia melihat pedang itu hendak menghubunginya, dia langsung bereaksi. Dia meregangkan tubuhnya dan tiba-tiba bersandar. Dia menggunakan satu kaki untuk menopang dirinya saat dia meluncur ke belakang. Dia dengan cepat mengangkat kaki lainnya dan menendang ke atas. Namun, dalam waktu yang dibutuhkannya untuk menendang sasarannya, keduanya mempertahankan postur yang sama. Salah satu dari mereka mencondongkan tubuh ke depan untuk menyerang, sementara yang lain bersandar ke belakang untuk bertahan. Mereka meluncur ke depan sejauh lebih dari 10 meter. Bang! Kaki Luo Yun Tian akhirnya mendarat di pedang lawannya. Karena dia juga seorang master bela diri tingkat menengah, dia juga bisa mengedarkan truki ke kakinya. Oleh karena itu, dia tidak takut dengan nyala lampu merah dari pedang lawannya. Deng-deng! Luo Yun San ditendang mundur beberapa langkah oleh tendangan yang begitu kuat. Saat dia menenangkan diri dan hendak menyerang lagi, dia menyadari bahwa lawannya telah mengenai pedangnya. Dentang! Pedang itu jatuh ke tanah. Cahaya di permukaan pedang langsung menghilang. Ia kembali ke tampilan aslinya dan tergeletak dengan tenang di tanah. Namun, reaksi Luo Yun San sangat cepat. Dia segera menggunakan teknik tubuhnya untuk menghindar ke samping. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan dirinya, dia diserang oleh pedang lawannya. Karena tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa terus menampilkan teknik gerakannya dan terus menghindar. Teknik tubuhnya tidak seperti milik Luo Ping. Itu tidak memerlukan kekuatan fisik. Dalam sekejap, dia sudah terengah-engah dan kelelahan. Berhenti, aku mengaku kalah. Sambil mengelak, Luo Yun San akhirnya menyerah dan otomatis mengaku kalah. Terima kasih sepupu Yun San karena telah mengizinkanku menang. Yun Tian telah menyinggung perasaanmu. Setelah menghentikan serangannya, Luo Yun Tian menggenggam tangannya dan membungkuk. Sepertinya keterampilan sepupu Yun Tian lebih baik. Yun San malu dengan inferioritasnya. Akhirnya bisa mengatur nafas, Luo Yun San mengucapkan beberapa patah kata dan segera kembali ke area penonton untuk beristirahat. Luo Yun Tian terus berada di atas panggung dan menerima tantangan lainnya. Setelah Luo Ping meninggalkan panggung, dia ditarik ke sisinya oleh orang tuanya. Keduanya memegang tangannya erat-erat dan tidak ingin melepaskannya dalam waktu lama. Ping Er, sungguh berat bagimu selama ini. Ibu benar-benar tidak berharap kamu menanggung beban sebanyak itu sendirian. Ya, ayah benar-benar tidak cukup peduli padamu selama ini. Aku akan berubah di masa depan. Merasakan kepedulian orang tuanya, Luo Ping langsung merasakan hangat di hatinya. Dia merasa mereka sangat perhatian. Ayah, ibu, biarlah masa lalu berlalu. Selama keluarga kita bahagia dan aman di masa depan, itulah kebahagiaan terbesar. Ya, Ping Er benar. Ayah, ibu, ayo terus saksikan kompetisinya. Setelah itu, Luo Yun Tian bertarung tiga pertandingan berturut-turut dan memenangkan semuanya. Namun, di pertandingan kelima, Luo Yun Jue naik panggung. Dia tidak bisa mengambil langkah selanjutnya dan kalah dalam pertandingan. Setelah Luo Yun Jue naik ke panggung, anggota generasi ketiga keluarga Luo lainnya tidak menantangnya. Mereka semua tahu bahwa mereka bukan tandingan Luo Yun Jue. Tentu saja, mereka tidak akan meminta masalah. Setelah Luo Yun Jue, orang terkuat adalah Luo Yun Tian dan Luo Yun San, yang merupakan master bela diri tingkat menengah. Sekarang, bahkan Luo Yun Tian tidak dapat mengambil langkah pertama. Jika mereka naik panggung, bukankah itu hanya lelucon? Oleh karena itu, dalam situasi di mana setiap orang secara otomatis mengakui kekalahan, Luo Yun Jue memperoleh kemenangan tanpa menumpahkan setetes darah pun. Aturan kompetisi keluarga Luo sangat sederhana. Berdasarkan jumlah kemenangan, peringkat dan hadiah akan diberikan. Orang yang naik ke panggung dapat memilih untuk menantang seseorang. Jika dia menang, dia akan mendapat satu poin. Jika orang yang ditantang tidak menerima tantangan tersebut, otomatis ia akan mengaku kalah dan memperoleh satu poin. Jika dia kalah, tidak ada poin yang dihitung. Apalagi setelah istirahat, dia bisa naik panggung lagi dan menantang orang lain. Bagi yang berhasil menang berturut-turut, jikalelah juga bisa memilih untuk turun dan istirahat. Setelah istirahat, mereka bisa melanjutkan kompetisi. Oleh karena itu, peraturan kompetisi keluarga Luo cukup manusiawi. Setelah istirahat, Luo Ping naik ke panggung lagi dan menyelesaikan semua tantangan. Kecuali Luo Yunjue, Luo Yun Tian, dan Luo Yun San, ia memenangkan enam pertandingan lainnya. Dia menduduki peringkat keempat di belakang mereka bertiga dan menjadi kuda hitam di kompetisi keluarga tahun ini. Kompetisi berlangsung selama sehari semalam. Kedua belas anggota generasi ketiga menyelesaikan pertandingan mereka. 8. Dulu, tidak ada penghargaan, penghargaan paling potensial. Kali ini ditambahkan khusus untuk Luo Ping. Karena, dengan kecepatan kultifasinya saat ini dan kemampuannya bertarung di atas levelnya, masa depannya tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Namun, meskipun penampilan Luo Ping yang luar biasa tahun ini tanpa disadari telah menambah banyak poin bagi ayahnya untuk bersaing memperebutkan posisi kepala klan, hal itu juga menarik perhatian khusus dari pamannya. Jalan masa depannya diakini tidak akan mulus. Setelah beristirahat selama sehari, persaingan antara generasi kedua klan Luo resmi dimulai. Meski hanya berjumlah tiga orang, namun intensitasnya tak jauh lebih lemah dibandingkan kompetisi generasi ketiga. Meskipun Luo Ming Lei dan Luo Ming Suang lebih tua beberapa tahun dari Luo Ming Zen, kecepatan kultifasi mereka tidak secepat Luo Ming Zen, jadi perbedaan antara ketiganya tidak terlalu besar. Kakak kedua, tahun ini, seperti biasa, mari kita bersaudara bertanding dulu. Tidak masalah, kuharap kakak berbelas kasihan. Haha, kakak kedua, jangan khawatir. Kalau kalah, paling lama kamu akan terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan. Jangan terlalu khawatir. Terima kasih banyak, kakak. Luo Ming Lei dan Luo Ming Suang keduanya memasuki arena kompetisi pada saat yang bersamaan. Sebelum pertempuran, mereka sudah berdebat dengan kata-kata. Teknik pedang giyok darah, hati-hati. Luo Ming Lei memegang pedang di tangannya dan mengambil inisiatif menyerang. Karena keduanya adalah Jenderal Beladiri Agung tingkat menengah, kekuatan mereka sebanding. Siapapun yang mengambil inisiatif terlebih dahulu akan mendapat keuntungan. Tru Ki secara bertahap mengembun di tubuh pedang. Sebentar lagi, tebalnya sudah setengah inci. Cahaya berdarah mengalir, berkedip seperti gelombang air. Luo Ming Lei mengayunkan pedangnya maju mundur di depannya, terus maju sesuai jalur yang telah ditentukan. Ki sejati pada pedang mewarnai udara di sekitarnya menjadi merah darah. Keistimewaan, teknik pedang giyok darah, adalah teknik ini dapat mengaburkan indera lawan, sehingga menyulitkan mereka untuk memahami gerakan di sekitarnya dan membuat penilaian yang benar. Terlebih lagi, metode budidaya teknik pedang ini sangat berdarah. Untuk itu pedang harus direndam dalam darah sepanjang hari. Meski hanya darah hewan, namun konsumsinya tak terhitung banyaknya. Melihat lawannya sangat cepat dan semakin dekat, Luo Ming Suang sudah memikirkan tindakan balasan dan dengan cepat bergerak. Teknik pedang angin mendadak. Pedang itu sudah mengondensasi Tru Ki, tapi memancarkan cahaya biru dan putih setebal setengah inci. Saat Luo Ming Suang mengayunkan pedangnya, cahaya biru dan putih berputar dengan cepat. Hu hu hu. Pedang berharga itu membelah udara, dan cahaya biru putih bergerak ke segala arah. Ini benar-benar menghasilkan suara badai dahsyat, secara bertahap meniupki merah darah di depannya. Ding ding dang dang. Dalam sekejap mata, pedang dan pedang telah bentrok berkali-kali. Namun, keduanya adalah orang-orang yang berpengalaman, jadi mereka tidak akan mengungkapkan celah apapun yang memungkinkan pihak lain dapat menemukannya. Oleh karena itu, meskipun mereka telah bertengkar berkali-kali, tidak satupun dari mereka dapat berbuat apapun terhadap satu sama lain. Mereka hanya bisa terus meningkatkan kecepatannya, berharap bisa memaksa pihak lain menjadi panik dan membuka celah. Saat kecepatan bentrokan pedang dan pedang menjadi semakin cepat, keduanya juga terus mengubah posisi mereka. Mereka praktis telah melangkah ke seluruh halaman yang luas. Pada akhirnya, mereka berdua tidak punya pilihan selain menggunakan king gong dan terbang di udara. Tubuh mereka seringan burung layang-layang, terus menerus menarik pandangan orang banyak semakin dekat. Karena Grandmaster bela diri sudah bisa berlatih king gong, medan pertempuran antara generasi kedua telah dipilih di halaman besar Yaman Daerah. Lebih mudah bagi mereka untuk menampilkan keahlian mereka. Tuan Markis, keterampilan Tuan pertama dan Tuan kedua benar-benar mengesankan. Anda benar-benar telah mengajar anak-anak Anda dengan baik. Itu benar, seperti ayah, seperti anak laki-laki. Markis County sudah menjadi puncak Martial Lord dan hanya selangkah lagi untuk menjadi Martial King. Para master dari keluarga Luo juga harus menjadi orang-orang yang luar biasa. Dengan keahlian kedua master tersebut, jika mereka ingin menentukan pemenang, mereka harus bertarung setidaknya beberapa jam. Para Tuan dari keluarga lain yang mengamati pertempuran semuanya mulai menyanjung. Meski mereka tidak tahu apakah mereka tulus atau tidak, setidaknya di permukaan, mereka melakukannya. Hal ini tentu akan membuat County Markis sangat bahagia. Hahaha, semuanya, kamu menyanjungku. Kekuatan mereka diperoleh melalui kerja keras mereka sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Namun, di masa depan, tidak peduli siapa yang mewarisi posisi County Markis, saya berharap semua orang dapat membantu mereka. Bahkan jika tidak, setidaknya jangan menambah penghinaan pada luka. Luo Haoyu memiliki wajah penuh senyuman. Sepertinya dia sedang mengobrol, namun kenyataannya, ada makna yang lebih dalam dibaliknya. Para master sudah mengerti. Tentu saja, kami pasti akan memberikan dukungan penuh dan membantu dengan kekuatan penuh kami agar County Markis yang baru dapat duduk dengan nyaman di posisi ini dan merasa nyaman. Semuanya, setujukah Anda? Ya ya ya. Hanya setelah melihat jawaban bulat semua orang, Luo Haoyu memalingkan wajahnya dengan puas dan terus menonton pertempuran. Sedangkan untuk para master, mereka tidak lagi memaksakan senyum dan kembali normal. Namun, sudut mulut mereka sedikit bergerak-gerak. Bu, apakah menurutmu ayah akan menang? Di area penglihatan, Luo Ping melihat pertempuran itu dan bertanya tanpa menoleh. Dia pasti akan melakukannya. Ibu percaya pada ayahmu. Dia pasti akan melakukannya. Shen Rong juga menjawab tanpa menoleh. Setelah itu, ibu dan anak itu kembali terdiam. Yang ada hanya tatapan penuh kekhawatiran. Kakak, menurutmu bagaimana peluang ayah untuk menang? 50 persen. Apa, hanya 50 persen? Bukankah itu sulit untuk diprediksi? Kakak, bisakah kamu salah menilai? Saudara Kiang, apakah menurut Anda saya seorang vegetarian? Tidak hanya kecepatan kultivasi saya yang cepat, pemahaman saya juga sangat tinggi. Saya bisa mempelajari seni bela diri apapun sekaligus. Meskipun aku baru saja maju ke tahap tengah jenderal bela diri agung, kekuatanku sudah sebanding dengan milik ayah. Jika ayah ingin menang, itu tidak mudah. Kata-kata Luo Yunjue menunjukkan bahwa dia menghormati kekuatan paman keduanya. Dia tidak menyangka ayahnya bisa menang. Hef, paman kedua yang apa? Cepat atau lambat, ayah akan menginjakmu. Kakak kedua Luo Yunjue, Luo Kiang, memasang ekspresi menghina. Sebaiknya kamu tidak mengatakan hal seperti itu di masa depan. Kalau tidak, kakak tidak akan memaafkanmu. Apakah kamu mendengarku? Juga, jika kamu punya waktu, kamu juga harus berkultivasi. Dulu, kamu menjadikan sepupu ping sebagai kambing hitammu. Menurutku, kamu akan menjadi orang yang paling tidak berguna dalam waktu dekat. Luo Yunjue tanpa ampun menegurnya. Luo Kiang hanya bisa menganggupkan kepalanya terus-menerus, sementara dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kakak kedua, cara kita bertarung benar-benar membuang-buang waktu. Kita tidak tahu kapan kita bisa menentukan pemenangnya. Bagaimana kalau kita menentukan pemenang dalam satu gerakan? Di udara, keduanya sempat menemui jalan buntu beberapa saat. Mereka masih berimbang. Luo Minglei tahu bahwa jika mereka ingin menentukan pemenangnya, itu pasti tidak akan dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu, dia memberikan saran. Ini karena seniman bela diri tingkat jenderal bela diri agung telah membuka meridian ren dan du mereka. Ki sejati mereka dapat bersirkulasi di dalam tubuh mereka untuk siklus kecil. Selain itu, melalui siklus kecil ini, mereka dapat terus memproduksi dan mentransfer ki sejati. Oleh karena itu, memang sangat sulit bagi seniman bela diri setingkat mereka untuk menentukan pemenang melalui konsumsi truki. Kaka benar, aku juga punya niat yang sama. Setelah Luo Mingsuang selesai berbicara, keduanya berpisah pada saat yang sama dan mendarat di ujung arena yang berlawanan. Tak satu pun dari mereka berbicara. Keduanya hanya saling menatap seperti ini. Mereka saling menatap selama 10 nafas penuh sebelum mereka secara bersamaan melepaskan serangan terkuat mereka. Di sisi Luo Minglei, dia mengumpulkan semua ki sejati di tubuhnya ke dalam pedang berharga, menyebabkan cahaya di permukaan pedang berharga mencapai titik paling terang. Tebalnya setidaknya satu inci. Di saat yang sama, dia mengeluarkan botol kecil. Setelah membukanya, dia menuangkan semua cairan di dalamnya ke pedang itu. Segera, permukaan pedang itu tampak mendidih, terus-menerus mengeluarkan suara, sisi. Ketika suara itu berhenti, nyala api berwarna merah darah tiba-tiba keluar dari pedang berharga itu. Ia melompat-lompat, seolah sedang menciptakan lagu yang haus darah, atau seolah sedang merayakan kemenangan yang akan datang. Setelah semuanya siap, Luo Minglei melihat ke sisi yang berlawanan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman kemenangan. Dia kemudian mengangkat pedang berharga itu dan dengan menghentakkan kakinya, dia menggunakan kinggong dan melompat ke udara. Teknik pedang darah biru, api penyucian darah dan api. Saat Luo Minglei bersiap, Luo Ming Suang juga melakukan yang terbaik untuk pemanasan. Sepertinya dia tahu apa jurus terkuat lawannya. Setelah Luo Ming Suang selesai mengumpulkan ki sejati pada pedangnya, dia juga mengeluarkan botol kecil dan menuangkan cairan ke pedangnya. Berbeda dengan reaksi intens dari pedang berharga lawannya, pedang itu benar-benar sunyi. Tidak ada sedikitpun suara yang keluar. Namun, riak biru muncul di sekitar pedang, bergerak maju mundur. Saat menghadap sinar matahari, orang bisa melihat kerlap-kerlip cahaya ombak. Saat Luo Minglei mulai bergerak, Luo Ming Suang juga selesai mengumpulkan kekuatan. Dia juga menggunakan kinggong untuk menghadapinya. Teknik pedang gelombang-begelombang, air mengalir gunung tinggi. Di satu sisi, pedang berharga itu diacungkan. Dalam satu zang dari pedang berharga itu, ada api berwarna merah darah, mengeluarkan panas yang membara. Bahkan udara pun terdistorsi oleh panas. Di sisi lain, pedang berharga itu bergerak secara horizontal, menyelimuti satu zang area tersebut dengan air yang mengalir. Itu dingin dan menyegarkan, membersihkan kotoran. Serangan kedua belah pihak bertabrakan dalam sekejap mata. Ketika air dan api bersentuhan, tidak ada pihak yang menyerah. Mereka segera menemui jalan buntu. Air dan api pada awalnya saling bertentangan. Apalagi keduanya punya keinginan kuat untuk menang. Oleh karena itu, apa yang mereka lawan sekarang tidak lebih dari tingkat penggunaan seni bela diri dan kecepatan peredaran ki sejati mereka. Namun, ketika Luo Minglei melihat teknik pedang lawannya, ekspresinya sedikit berubah. Dia tampak sedikit takut, namun hal tersebut tidak mempengaruhi performanya. Chi! Hua! Kadang-kadang, nyala api menguasai dan mengeringkan air yang mengalir. Di lain waktu, air yang mengalir akan membalikkan keadaan dan memadamkan api. Skala kemenangan berayun bola balik di antara mereka berdua. Setelah lebih dari sepuluh pertukaran, keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam dan melancarkan serangan sengit terakhir mereka pada saat yang bersamaan. Di udara, cahaya tiba-tiba bersinar terang. Air dan api bertabrakan dan saling menghancurkan. Seolah-olah udara akan meledak, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Akhirnya, serangan kedua belah pihak mencapai batasnya. Air yang mengalir dan api berwarna merah darah tiba-tiba menghilang. Kekuatan kekerasan langsung menelan mereka berdua dan membuat mereka terbang. Mereka terbang mundur lebih dari sepuluh meter sebelum keduanya terhuyum dan mendarat di tanah. Keduanya meletakkan senjatanya di tanah untuk menopang tubuh mereka. Mereka berdua hanya berdiri diam, tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Penonton di sekitarnya tutup mulut dan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka menunggu saat jawabannya akan segera terungkap. Shen Rong memegang erat tangan Luo Ping. Telapak tangannya sudah basah oleh keringat, tapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Matanya tertuju pada sosok pendukung di medan perang. Puh! Setegup darah muncrat, mewarnai tanah di depannya menjadi merah. Kemudian, sesosok tubuh membungkuk dan berlutut di tanah dengan satu lutut. Wajahnya sangat pucat. Setelah beberapa saat, dia dengan lemah mengeluarkan sedikit kengganan. Sembilan. Kakak, kamu menyanjungku. Sebenarnya, panduan senjata gelombang besar baru dibuat beberapa hari yang lalu. Hari ini adalah pertama kalinya aku mencobanya. Aku ingin menguji kekuatannya, tapi aku tidak menyangka akan melukainya. Kakak sejak awal, sebenarnya bukan itu yang diinginkan kakak kedua. Huh, kemenangan tetaplah kemenangan. Apa yang membuat kita bahagia? Namun, kakak tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Tunggu sampai tahun depan, dan aku pasti akan membalasmu. Setelah mengatakan itu, Luo Ming Lei perlahan meninggalkan arena. Beberapa pelayan ingin datang untuk membantunya, tetapi mereka tiba-tiba diusir olehnya. Pergilah, aku tidak terluka sampai-sampai aku membutuhkan orang untuk membantuku. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke tempat duduknya tanpa menoleh ke belakang. Wajahnya muram, yang membuat Luo Yunjue dan yang lainnya, yang ingin maju, ragu-ragu. Ayah, selamat atas kemenanganmu. Luo Ping memandang ayahnya yang kembali ke tempat duduknya, tersenyum tipis, dan dengan tulus memberi selamat kepadanya. Ping Er masih yang paling perhatian. Namun, kemenangan ini sungguh tidak mudah. Luo Ming Suang juga diam-diam bersuka cita. Untungnya, 10 hari yang lalu, panduan alat, teknik pedang gelombang besar, berhasil dikonfigurasi. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Panduan alat, adalah cairan di dalam botol kecil yang telah mereka keluarkan sebelumnya. Dalam beberapa teknik pedang dan teknik pedang kelas 1, terdapat metode konfigurasi yang sesuai, tetapi bahan dan metode konfigurasinya berbeda. Semakin banyak bahan, semakin sulit panduan alat untuk dikonfigurasi, dan panduan alat akan semakin kuat, namun semakin banyak waktu dan energi yang diperlukan, sehingga kebanyakan orang akan memilih panduan alat yang sederhana konfigurasi. Proses meneteskan tool guide pada pedang atau mandau hingga menimbulkan fenomena aneh, dan proses menampilkan kekuatan luar biasa bersamaan dengan teknik pedang atau sabreteknik disebut dengan proses tool guide. Hal ini dilakukan untuk memicuki asli pada permukaan senjatanya hingga menghasilkan mutasi, dan serangan dari prajurit tersebut akan meningkat ke tingkat yang jauh melampaui kekuatannya sendiri. Namun, ada banyak batasan dalam proses ini. Umumnya hanya bisa digunakan pada kesempatan tertentu saja, tidak di semua tempat. Aku percaya padamu, kamu pasti akan menang. Shen Rong memegang tangan suaminya dan berkata dengan tegas. Luo Ming Suang menganggup dengan berat, lalu menariknya untuk duduk. Keduanya saling menatap dengan penuh kasih sayang, dan tidak perlu terlalu banyak kata sama sekali. Melihat ini, Luo Ping diam-diam duduk di kursi di sebelah mereka. Saya benar-benar tidak menyangka kekuatan Tuan Kedua akan begitu kuat. Terlebih lagi, kecepatan kultifasi Anda sangat cepat. Menurut saya, posisi Markis pasti milik Anda. Huh, Kak Ma, kamu salah. Di kompetisi-kompetisi sebelumnya, Searsystem selalu menang. Tahun ini, itu hanya momen kecerobohan, tapi tidak mempengaruhi hasil keseluruhan. Menurutku, Searsystem masih memiliki peluang lebih tinggi. Tidak, itu tidak benar. Pernyataanmu jelas tidak dapat dipertahankan. Tuan pertama beberapa tahun lebih tua dari Tuan Kedua, dan juga mulai berkultifasi beberapa tahun sebelumnya. Sebelumnya, wajar saja jika dia lebih kuat dari Tuan Kedua. Namun, sekarang kekuatan guru kedua telah menyusul, dengan kecepatan kultifasinya, saya rasa dia akan mampu memenangkan setiap kompetisi di masa depan, dan kekuatannya akan terus bertambah. Oleh karena itu, guru kedua lebih cocok. Berbagai kepala klan yang menyaksikan pertempuran jelas terbagi menjadi dua kubu. Mereka mendiskusikan pemilihan Markis seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Mereka sama sekali tidak berniat menghindari topik tersebut. Tidak diketahui apakah itu karena mereka merasa bahwa masalah ini tidak akan membuat marah Komandan Markis atau karena mereka melakukannya dengan sengaja, tetapi diskusi tersebut cukup keras untuk didengar semua orang. Semua anggota klan Luo memiliki wajah pucat. Namun, pemimpin klan ini semuanya adalah penguasa wilayah mereka sendiri. Tanpa Markis mengatakan apapun, mereka tidak berani mengatakan apapun. Luo Minglei mendengarkan diskusi dan kemarahan di wajahnya bertambah. Saat dia hendak bangun, dia ditangkap dengan dua tangan. Mereka adalah nyonya pertama, Yang Ying, dan Luo Yunjue. Meskipun dia dihentikan, dia semakin membenci Luo Mingsuang sekarang. Jika bukan karena dia, dia tidak akan dipermalukan. Awalnya, posisi Markis seharusnya ada di dalam tas, tapi dia tidak menyangka akan gagal. Yang lebih menyebalkan lagi adalah Luo Ping, yang awalnya hanya sampah, justru bersinar cemerlang tahun ini, membutakan mata semua orang. Dia tidak hanya melukai dan mengalahkan putra dan putrinya, dia juga memperoleh tempat keempat, dan bahkan mendapat pengakuan dari County Markis. Tanpa disadari, Luo Minglei telah meningkatkan tingkat ancaman Luo Ping ke tingkat yang sama dengan Luo Mingsuang. Dia telah memikirkan bagaimana menghadapinya di masa depan. Setelah beristirahat selama 15 menit, Luo Mingsuang naik ke panggung lagi. Kali ini, lawannya adalah putra Bung Su Kenam dari generasi kedua keluarga Luo, Luo Mingzen. Luo Mingzen adalah orang paling berbakat di generasi kedua keluarga Luo. Kecepatan kultifasinya adalah yang tercepat, bahkan lebih cepat dari Luo Mingzuang. Dia baru berusia 33 tahun sekarang, tapi dia sudah berada pada tahap awal alam jenderal bela diri agung. Kekuatannya hampir setara dengan kakak laki-laki tertua dan kedua. Apalagi dengan bakat bela diri dan pemahamannya yang sangat tinggi, semua orang merasa kekuatannya tidak lagi di bawah kakak tertua dan kedua. Namun, karena usianya yang masih muda, dunia luar tidak menganggap dirinya sebagai kandidat kuat untuk posisi Markis. Sebagai perbandingan, Luo Minglei dan Luo Mingzuang adalah pesaing utama untuk posisi Markis. Namun, tidak ada yang tahu apa yang direncanakan Luo Haoyu. Kakak kedua, selamat atas kemenanganmu di ronde terakhir. Namun, aku adik ke enammu tidak akan takut dengan ronde ini. Kakak keenam, dengan kecepatan kultifasimu, jika kamu mengatakan ini tahun depan, aku akan sangat mempercayaimu. Namun, tidak mudah bagimu untuk menang tahun ini. Kalau begitu, mari kita bersaudara berjuang sepuasnya. Anggap saja ini sebagai kompetisi seni bela diri. Jangan sakiti persaudaraan kita karena ini. Dengan kata-kata kakak keenam, kakak kedua sangat senang. Mari kita berhenti di sini. Terlepas dari apakah Luo Minglei, yang bertekad untuk memenangkan posisi kepala keluarga, atau saudara-saudari lainnya, mereka semua menyayanginya sejak dia masih kecil. Mereka juga rukun ketika tumbuh dewasa. Luo Minglei tidak menyangka bahwa saudara keenamnya akan menjadi penghalang baginya dalam perebutan posisi kepala keluarga. Lawan terbesarnya hanyalah Luo Mingzuang. Salju turun di seluruh langit, menerangi seribu gunung. Seni pedang geil, angin kembali dan awan berbalik. Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Dalam sekejap, angin dan salju bertiup kencang dan mereka terjebak dalam pertempuran sengit. Meskipun Luo Mingzen satu tingkat lebih rendah, itu tidak mempengaruhi kekuatannya. Dia masih berimbang dengan saudara laki-lakinya yang kedua. Bukan masalah waktu untuk menentukan pemenangnya. Di jalan ribuan mil jauhnya dari prefektur Nandan, sekelompok orang sedang menunggang kuda perang dan bergegas. Ayah, sepertinya kita tidak akan bisa mengejar kompetisi paman dan sepupu tahun ini. Di salah satu kuda perang, seorang gadis muda berkata dengan suara manis. Dia berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Kulitnya halus dan halus seperti batu giyok. Matanya yang besar dan berair sepertinya mampu berbicara dan penuh dengan spiritualitas. Meski sedang menunggang kuda, gaun merah jambunya tetap menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dan halus. Sepasang payudaranya yang lembut telah berkembang sempurna. Bentuknya bulat dan montok dan tertanam di dadanya. Saat kuda perang berlari kencang, mereka terus bergerak naik turun. Pinggangnya ramping dan lembut seperti tanpa tulang. Kakinya panjang dan ramping. Dia sangat menawan. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Siapa yang meminta sekte untuk berubah? Tidak masalah jika kita tidak bisa mengejar ketinggalan. Bagaimanapun, turnamen tantangan pemerintah daerah akan segera dimulai. Kami hanya menunggu untuk berpartisipasi. Di depan, seorang pria parubaya dengan kulit cerah berbalik dan menjawab. Ayah, menurutmu paman mana yang akan mendapat tempat pertama tahun ini? Ya, ayah, bisakah Anda memberi kami prediksi? Dua pemuda lainnya bertanya. Sulit untuk memprediksi hasilnya. Paman tertuamu telah berkultifasi selama beberapa tahun dan seni bela dirinya sangat kuat. Paman keduamu memiliki bakat bawaan yang tinggi, kultivasi yang cepat, dan pemahaman yang kuat. Dia mengejar paman tertuamu. Adapun paman bungsumu, dia memiliki bakat yang luar biasa. Aku khawatir dia akan melampaui mereka di masa depan. Di antara generasi muda, hanya Yunjue yang bisa dibandingkan dengannya. Sepertinya sulit diprediksi. Ayah, ayo kita percepat. Nanti kita tahu hasilnya. Setelah gadis muda itu selesai berbicara, semua orang mengatupkan kaki mereka dan melaju menuju Kabupaten Nandan. Kakak kedua, tampaknya kamu lebih terampil. Kakak keenam sangat yakin. Kakak keenam, apa yang kamu bicarakan? Dalam waktu kurang dari setahun, kamu pasti akan menyusulku. Menurutku akan sulit mengalahkanmu di masa depan. Karena kakak kedua memenangkan kedua ronde, sepertinya tempat pertama tahun ini akan menjadi milikmu. Selamat, kakak keenam. Ah, kakak keenam, kamu tidak perlu bersikap sopan. Ayo turun dan minum. Kami akan mendukungmu di kompetisi berikutnya. Luo Ming Suang hendak menarik saudara kenamnya turun dari arena kompetisi, tetapi dia tidak bergerak. Kakak kedua, tidak perlu bersorak. Saat Luo Ming Suang bingung dan Luo Ming Lei, yang berada di bawah panggung, mendengarkan percakapan mereka dengan ekspresi gelap. Kemudian, sebuah kalimat di atas panggung membuat semua orang yang menonton kompetisi terperangah. Dalam kompetisi berikutnya dengan kakak sulung, otomatis aku akan mengaku kalah. Aku berharap ayah mengizinkannya. Pada akhirnya, terlihat jelas bahwa dia menanyakan pendapat Luo Hao Yu. Sebenarnya dia bisa sepenuhnya memutuskan sendiri, tapi di hadapan orang luar, dia tetap perlu berkonsultasi. Karena Zener secara otomatis mengakui kekalahan, maka kompetisi tidak perlu dilanjutkan. Kompetisi keluarga tahun ini resmi berakhir di sini. Waktu berikutnya akan diberikan kepada setiap keajaiban keluarga untuk bergiliran tampil di atas panggung. Setelah Luo Ming Suang dan saudara laki-lakinya turun, kepala keluarga masing-masing keluarga juga memberi isyarat kepada generasi muda yang mengikuti mereka untuk berkompetisi di atas panggung sesuai dengan niat Markis Kabupaten. Ini juga merupakan tradisi selama bertahun-tahun. Setelah kompetisi keluarga berakhir, generasi muda berprestasi dari keluarga lain dan generasi muda keluarga Luo akan saling bertukar petunjuk. Di satu sisi, mereka bisa menguji kekuatan mereka sendiri. Di sisi lain, mereka bisa menampilkan latar belakang dan kekuatan keluarga melalui kompetisi. Oleh karena itu, setiap keluarga sangat senang bertukar petunjuk setiap tahun. Di area penonton, Luo Ping dan keluarganya sangat bahagia. Mereka berbicara dan tertawa gembira, sangat bahagia. Di sisi lain, wajah Luo Ming Lei muram. Tidak ada yang berani mendekatinya. Dia benar-benar tidak tahu alasan perilaku aneh saudara kenamnya. Di kompetisi sebelumnya, meski ada perbedaan kekuatan yang besar, saudara kenamnya tetap akan bertarung dengannya. Baru pada tahun ini dia tiba-tiba mengaku kalah. Sebuah pikiran buruk tiba-tiba muncul di benaknya. Ekspresinya berubah dan dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Mungkinkah kekuatan saudara kenamku melebihi kekuatanku? Itu sebabnya dia meremehkan bersaing dengan saya. Dua hari telah berlalu sejak kompetisi keluarga. Semua pemenang telah menerima hadiah yang sesuai. Namun, ada yang senang dan ada pula yang khawatir. Di kantor daerah, yang tampak tenang di permukaan, ada bahaya besar yang tersembunyi mengintai dalam kegelapan. Namun, di luar kantor daerah, masalah keluarga Luo bisa dikatakan paling banyak dibicarakan saat ini. Entah Luo Ming Suang yang memenangkan tempat pertama tahun ini, atau kebangkitan Luo Ping sebagai kuda hitam yang mencuri perhatian, fokus diskusinya hampir semuanya tentang keluarga Luo Ping. Namun, berita ini hampir bisa diabaikan dibandingkan dengan berita lainnya, yang hanya menjadi berita utama di daerah tersebut. Apa, kakak ketiga, apakah kamu bercanda? Ayah kandungnya abadi. Apakah kakak ketiga terlihat sedang bercanda denganmu? Masalah ini telah menyebar ke seluruh kota kabupaten dan hampir semua orang mengetahuinya. Dikatakan bahwa ketika yang abadi datang, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana. Langit tertutup dan angin menderu-deru. Semua orang tahu, kenapa aku tidak tahu? Itu, saudara keempat, sejujurnya, sudah berapa hari kamu menahan siau cuy di rumah bunga mabuk. Bahkan jika langit runtuh, kamu tidak akan tahu. Sepuluh. Hehehe, kakak ketiga paling mengenalku. Kamu tidak tahu, tapi kulit siau cuy sehalus telur rebus. Lembut dan kenyal saat disentuh, dan yang terpenting, sangat seksi hingga aku tidak bisa berhenti. Ahahaha. Kamu akan mati cepat atau lambat karena seorang wanita. Bahkan jika aku mati di bawah pohon peoni, aku akan tetap menjadi hantu romantis. Kakak ketiga, Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Berapa banyak orang kaya saat ini yang tidak keluar untuk berbuat curang. Oh, benar. Kakak ketiga, Kamu hanyalah seorang wanita tua. Apa bagusnya dirimu? Kamu sangat membosankan. Kakak ketiga, Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih banyak tentang yang abadi? Melihat perubahan ekspresi kakak ketiga, Sier tidak berani melanjutkan dan mengubah topik pembicaraan. Penjaga toko uang, Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Sangat bagus, Sangat bagus. Momo-ngomong, Pemimpin rombongan Liu, Kamu baru saja memimpin rombongan ini. Pernahkah kamu mendengar sesuatu yang baru? Haha, Penjaga toko uang, Sepertinya kamu telah mempelajari kereta bertenaga uap di balik pintu tertutup lagi. Dua hari ini, Sebuah berita telah menyebar dengan cepat di ibu kota prefektur. Dikatakan bahwa ayah Tuan Mudaping sebenarnya adalah abadi. Apa, Abadi? Karena Tuan Mudaping memiliki ayah yang abadi, Mengapa dia tidak bisa berkultivasi di masa lalu? Itu adalah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Ayahnya yang abadi baru saja bertemu kembali dengannya. Kudengar bahwa yang abadi ini adalah cinta pertama ibunya. Sekarang setelah dia kembali, Dia ingin melanjutkan hubungannya dengan ibunya. Oh, Jadi ada hubungan seperti itu? Pantas saja. Haha, Pemimpin Liu, Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Beritahu kami tentang hal itu. Mari kita lihat dan bicarakan secara detail. Baiklah, Penjaga toko uang, Silakan lewat sini. Ayah, Apakah menurutmu rumor di luar itu benar? Tuan Mudaping sekarang bisa berlatih seni bela diri, Dan dia bahkan memiliki ayah yang abadi. Di apotek keluarga medis kuno, Seorang gadis muda bertanya kepada ayahnya. Pingar, Menurutmu itu benar? Pria parubaya yang sedang meramu obat malah bertanya bukannya menjawab. Putrimu merasa mungkin dia hanya menemukan, Batu tinta hitam, Dan mengubah fisiknya sesuai dengan metode ayah, Itulah sebabnya dia bisa berkultivasi sekarang. Sebenarnya, Ayah, Kamu adalah yang abadi. Dia bicara omong kosong lagi. Sebenarnya, Bisa atau tidaknya dia menemukan batu tinta hitam, Ayah tidak punya ilusi apapun di hatinya. Aku hanya memberinya harapan. Kenapa, Ayah? Dengan harapan, Ada tujuan. Dengan tujuan, Ada motivasi. Dengan motivasi, Ada semangat. Wow, Kata-kata ayah sangat filosofis. Jika itu masalahnya, Maka rumor di luar itu benar. Tuan Mudaping benar-benar memiliki ayah yang abadi. Lalu Tuan kedua dari keluarga Luo. Gadis itu menjulurkan lidahnya. Markis wilayah, Begitulah adanya. Masalah ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah dalam satu hari, Dan semakin menyebar, Semakin menggelikan jadinya. Sekarang, Seluruh wilayah mengetahuinya. Di aula pertemuan kantor daerah, Seorang tentara melaporkan kepada Luo Haoyu secara rincin tentang rumor yang menyebar luas di luar. Apakah kamu mengetahui bagaimana berita itu tersebar? Wajah Luo Haoyu tanpa ekspresi dan suaranya tanpa emosi. Kaunti Markis, Kami belum menemukan sumbernya. Sepertinya seseorang sengaja menutupinya. Setelah kapten tentara selesai berbicara, Dia tidak mendengar jawaban. Dia diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Ternyata Kaunti Markis sedang berpikir keras. Baiklah, Kamu boleh pergi. Luo Haoyu melambaikan tangannya. Ya, Markis kabupaten. Kapten prajurit itu membungkuk dan pergi. Jin Yi, Pergi dan selidiki. Luo Haoyu melihat ke ruang pertemuan yang kosong dan berkata dengan dingin. Ya, Sesosok jatuh dari atap seperti meteor, Lalu dengan cepat menghilang di pintu masuk aula. Dari awal sampai akhir, Dia hanya mengucapkan satu kata. Saya harap bukan itu yang saya pikirkan. Luo Haoyu bergumam pada dirinya sendiri. Anggota keluarga Luo yang lain juga mengetahui rumor tersebut. Masing-masing memiliki reaksi berbeda, Namun tidak ada pergerakan besar. Pada saat ini, Orang yang terlibat, Luo Ping, Sedang berada di tempat latihannya, Berkonsentrasi untuk melatih kekuatan lengannya. Dia sama sekali tidak menyadari ada sepasang tangan yang perlahan mendekatinya dari belakang. Tebak siapa saya? Mata Luo Ping menjadi gelap. Sebuah suara kasar terdengar dari belakangnya. Saya berkata, Sepupu Siu Siu, Bisakah Anda mengganti trik baru? Anda selalu menggunakan trik ini. Bagaimanapun, Anda harus bisa mengimbangi kecerdasan saya, Bukan. Luo Ping segera melepaskan tangan yang menutupi matanya. Dia berbalik dan melihat wajah lembut di belakangnya. Dia memiliki wajah berbentuk oval dengan sedikit lemak bayi, Dan sepasang mata cerah dan berair yang menatapnya dengan mata berbinar. Alis tebal, Bibir ceri, Dan senyuman tipis. Sepasang lesung pipi tersebar merata di kedua sisi pipinya, Samar-samar terlihat. Rambut hitam sebahunya dengan santai menutupi punggungnya. Itu sedikit lembut dan indah. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aroma aneh. Sepupu Ping, Trik ini didasarkan pada kecerdasanmu. Saat bibir merahnya membuka dan menutup, Napasnya berbau seperti anggrek. Luo Ping hanya merasakan gelombang aroma menerpa wajahnya. Dia tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Kataku, Sepupu, Kamu dan Paman kelima datang agak terlambat tahun ini. Kamu bahkan tidak berhasil mengikuti kompetisi keluarga. Kami tidak punya pilihan. Sesuatu terjadi pada geng kekuatan besi ayah. Mereka diserang oleh benteng serigala api. Banyak orang tewas, Jadi kami datang terlambat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kedua belah pihak selalu memikirkan urusan mereka sendiri? Aku juga tidak yakin, Ayah datang kali ini untuk meminta kakek mengirimkan pasukan untuk menekan mereka. Oh begitu, Lalu mengapa Anda tidak berkultivasi dengan benar? Mengapa kamu datang untuk menggangguku lagi? Hei, Apakah kamu masih punya hati nurani? Sejak kita masih muda, Setiap kali seseorang menindasmu, Selama aku ada, Aku akan selalu membela kamu. Sekalipun saya tidak hadir, Saat saya datang lagi, Saya akan tetap mendatangi mereka dan memarahi mereka selama dua hingga tiga hari. Sekarang kamu berhubungan dengan dewa dan bisa berkultivasi, Kamu berbalik melawanku. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Saat dia mengatakan ini, Dia mengulurkan tinjunya dan meninju dada luoping. Wah, Bagaimana tubuhmu menjadi begitu keras? Jangan bilang kalau rumor di kota prefektur itu benar. Setelah wanita muda itu selesai berbicara, Dia segera mengulurkan tangannya dan menutup mulutnya. Matanya berputar-putar dengan ekspresi tidak percaya. Sepupu siu-siu, Apa yang kamu dengar? Apa yang Anda maksud dengan Anda berhubungan dengan dewa? Apa rumor yang beredar di kota prefektur? Kamu tidak tahu. Sekarang kota prefektur menjadi gila. Ayah dan aku mendengarnya saat kami memasuki kota prefektur. Anda sebenarnya tidak tahu. Wanita muda itu menutup mulutnya lagi dan terkejut. Aku tidak tahu. Dua hari ini setelah kompetisi keluarga berakhir, Aku telah berlatih di bidang seni bela diri dan tidak keluar jadi aku tidak tahu apa-apa. Rumor macam apa itu? Luoping menggelengkan kepalanya. Tidak heran, tapi setelah kamu mendengar rumornya, kamu tidak boleh marah. Rakyat jelata di kota prefektur menyebarkan desas-desus bahwa kamu dan ayah kandungmu telah saling mengakui. Terlebih lagi, ayah kandungmu adalah dewa dan merupakan cinta pertama ibumu. Oleh karena itu, kamu dapat berkultivasi secara normal. Itulah intinya. Wanita muda itu berbicara dengan hati-hati, takut Luoping tiba-tiba mengamuk. Namun, reaksi Luoping membuatnya bingung. Setelah Luoping mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum tertawa. Dia tertawa sampai wajahnya memerah. Hei, sepupu ping, apakah kamu gelisah? Jangan menakuti sepupumu. Aku akan mencari seseorang untuk membawamu ke dokter. Wanita muda itu berbalik untuk pergi. Namun, sebuah tangan kuat meraih lengannya dan menghentikan gerakannya. Tidak perlu. Haha, sepupu, aku baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja setelah aku tenang. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah Luoping tenang, wanita muda itu akhirnya bertanya. Pria tua, orang tua apa? Seperti ini, tiga bulan yang lalu, setelah aku mengirimmu keluar dari kantor daerah, aku pergi ke lembah gunung Ingstone. Di sana, aku bertemu dengan seorang lelaki tua gila. Luoping mengulangi situasi saat bertemu dengan tuan orang tua itu. Wanita muda itu tercengang ketika dia mendengarkan. Mulut kecilnya terbuka sedikit dan matanya bahkan tidak berkedip. Itu tidak benar. Setelah kamu menyuruhku pulang, kenapa kamu tidak segera pulang? Mengapa anda pergi ke lembah gunung Ingstone? Apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari sepupumu? Cepat dan katakan yang sebenarnya. Tanpa diduga, wanita muda itu sama sekali tidak mempedulikan urusan lelaki tua itu. Sebaliknya, dia bertanya tentang keberadaan Luoping. Apa yang disembunyikan? Aku pergi ke sana hanya untuk menghilangkan kebosananku. Itu tidak benar. Sejak muda, setiap kali kamu berbohong, wajahmu akan memerah. Tadi, wajahmu semerah pantat monyet. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya sama sekali. Cepat katakan yang sebenarnya. Luoping tidak tahan dengan bujukan dan gangguan dari wanita muda itu. Dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya tentang alasan dia memasuki lembah hari itu. Hari itu, setelah mengantar wanita muda itu, Luoping merasa hari masih pagi dan pergi ke pasar kota kabupaten untuk berjalan-jalan. Ada berbagai macam kios di kedua sisi jalan. Terlepas dari apakah itu toko roti, toko penjahit, toko pandai besi, del, mereka semua berteriak keras, seolah-olah mereka takut orang yang lewat tidak dapat mendengarnya. Ketika Luoping melewati pintu masuk toko senjata, pemilik toko, seorang pria parubaya gemuk dengan perut besar, menyipitkan mata kecilnya dan menyipitkan perut kecilnya, menyambutnya. Hehehe, Tuan Muda Ping, kenapa kamu punya waktu untuk berjalan-jalan hari ini? Apakah kamu ingin datang ke toko ku untuk melihatnya? Toko ku baru saja membuat beberapa senjata pertahanan yang cocok untuk kamu gunakan. Meskipun Luoping tidak bisa berlatih seni bela diri, tetapi identitasnya sebagai tuan muda dari kantor daerah ada. Orang-orang biasa ini masih berjuang untuk menjilatnya. Karena tidak ada yang perlu disembunyikan tentang Luoping yang tidak bisa berlatih seni bela diri, hampir semua orang di kantor daerah mengetahuinya. Pemilik toko senjata juga memanfaatkan hal ini dan ingin merekomendasikan senjata pertahanan kepada Luoping. Melihat wajah jelek pemilik toko senjata karena senyumnya yang patuh, gambaran kepala babi muncul di benak Luoping. Dia tiba-tiba bergidik dan kembali normal. Bos, senjata baru apa yang kamu buat? Saya ingin melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan ke toko. Karena masih pagi, tidak ada salahnya masuk untuk melihat-lihat. Pemilik toko juga mengikuti dari belakang dengan senyuman yang semakin lebar, takut dia akan melepaskan pelanggan besar ini. Lelucon apa? Generasi kaya kedua atau ketiga mana yang tidak menghambur-hamburkan uang seperti air. Selama senjatanya bisa memuaskan Tuan Mudaping ini, tidak akan mudah bagi mereka untuk mendapatkan perak berkilau. Setelah Luoping masuk dan melihat ekspresi pemilik toko yang berkilauan, dia benar-benar merasakan hawa dingin di punggungnya. Apakah ini toko hitam? Pemilik toko juga menyadari kesalahannya saat ini. Dia segera menyesuaikan diri dan berkata kepada Luoping, Tuan Mudaping, silakan duduk dan tunggu sebentar. Saya akan meminta asisten toko untuk mengeluarkan senjata terbaru untuk Anda nilai. Erniuzi, pergi dan ambil senjata terbaru. Tuan Mudaping ingin menghargainya. Sanya, sajikan teh Tuan Mudaping. Sajikan teh terbaik. Setelah melihat Luoping duduk, pemilik toko buru-buru memerintahkan dua asisten toko di toko tersebut. Dalam sekejap mata, teh terbaik telah diantarkan. Luoping mencicipi tehnya dan mengobrol sebentar dengan pemilik toko. Kemudian dia melihat Erniuzi mendorong gerobat besi bertingkat. Tuan Mudaping, Tuan, semua senjata terbaru ada di sini. Anda dapat melihatnya. Setelah itu, dia mundur ke belakang. Saat ini, pemilik toko bangkit dan berjalan untuk mengambil belati pendek. Kemudian dia berkata kepada Luoping, Tuan Mudaping, belati ini disebut belati teratai. Belati di dalamnya dapat dipanjangkan dan ditarik kembali. Dapat juga dibagi menjadi dua. Dapat digunakan sebagai belati ibu dan anak. Itu dapat digunakan secara tak terduga. Tapi ini bukan hal yang paling istimewa. Lihat, Tuan Mudaping. Ada tombol di sarung luarnya. Selama Anda menekannya, sarung luarnya akan otomatis terbuka dan terbagi menjadi empat kelopak. Apalagi, akan muncul kembali dibentuk teratai dengan belati. Di saat kritis, tidak masalah jika kamu tidak bisa menghunusnya tepat waktu. Selama kamu memiliki belati teratai ini, kamu akan aman. Setelah itu, pemilik toko menyerahkan belati itu kepada Luoping dan membiarkannya memeriksanya sendiri. Ini juga pertama kalinya Luoping melihat senjata semacam ini. Dia mengujinya berulang kali beberapa kali sebelum mengembalikannya ke pemilik toko. Kemudian pemilik toko mengambil senjata seperti panah dan memperkenalkannya kepada Luoping. Panah-panah ini disebut, panah kiri-kanan. Kelihatannya seperti panah biasa dengan peluncur di tengahnya. Namun, posisi urat ular piton ditutupi oleh kotak kayu. Kotak kayu ini secara pribadi saya perbaiki, beruang besi. Hak cipta dilindungi undang-undang. Tidak ada kesamaan. Secara umum, ketika Anda mengarahkan peluncur panah ke arah musuh, musuh pasti akan menghindar ke kiri dan ke kanan. Saat ini, selama Anda bisa menembak dari kedua sisi, musuh pasti tidak akan bisa melarikan diri. Pemilik toko menyerahkan senjatanya lagi kepada Luoping. Luoping mengambil panah otomatis dan melihat ada lubang kecil di kedua sisi kotak kayu. Kali ini, dia tidak mengujinya dan menyerahkannya kepada pemilik toko. Kemudian pemilik toko memperkenalkan empat atau lima senjata sekaligus. Baru setelah itu, dia membiarkan saja mengganti secangkir teh untuk Luoping. Lalu dia mengambil senjata terakhir. Itu adalah baju besi yang lembut. Warnanya emas dan lembut saat disentuh.